Jaka Pekik jelit empat. Tetapi baru saja ia keluar, terdengarlah kata-kata wasi aji yang tidak senang. Titik dua mati dan hidupnya empat orang itu bukanlah urusanku. Dan apabila aku mati pun, mereka juga tidak mempunyai sangkut paut. Lektusuk kundai itu sudah terbang keluar, menerobos dinding kayu kamar. Kemudian benda itu jatuh di atas tanah. Jaka Pekik terkejut. Selama berdiam dua tahun di sini, setaunya wasi aji hanya seorang tabib ahli obat. Sekarang ia baru tahu bahwa sebenarnya wasi aji juga seorang sakti mandra guna. Orang biasa tidak mungkin bisa menyambitkan benda kecil itu dan bisa menembus kayu dinding kamar. Di pungutnya benda itu, selanjutnya ia keluar menemui empat orang yang terluka, tersebut. Katanya, tabib sedang sakit. Kata-kata Jaka Pekik terputus karena terkejut mendengar suara roda kereta. Tanyanya dalam hati, musuhkah yang datang itu? Kereta itu kemudian berhenti di jalan di depan pekarangan rumah. Dari dalam kereta itu kemudian keluarlah seorang laki-laki muda dengan mendukung seorang laki-laki tua. Sambil masuk ke pekarangan orang itu berteriak, kami datang mohon pertolongan cuan tabib. Baru saja selesai mengucapkan kata-katanya itu, laki-laki muda itu bergoyang-goyang tubuhnya, kemudian roboh bersama yang didukungnya. Belum juga Jaka Pekik sempat memberitahukan bahwa si Aji sedang sakit, terdengarlah suara kaki kuda yang dilarikan cepat sekali. Mendengar itu Jaka Pekik sangat terkejut, karena ia mengira sekali ini musuh yang dikhawatirkan itu tentu datang. Akan tetapi begitu kuda-kuda itu muncul, Jaka Pekik sekali lagi keheranan, ternyata yang datang sekarang ini lima laki-laki penunggang kuda, dan wajahnya pucat seperti tidak berdarah. Menyaksikan itu ia cepat bisa menduga bahwa lima orang ini pun menderita luka dalam yang berat, dan datang kemari ingin mendapatkan pertolongan juga. Begitu orang-orang itu mendekati, Jaka Pekik cepat berkata, Tabib Puosi Aji sedang menderita sakit berat, jiwanya sendiri saja belum tentu bisa tertolong. Maka Tabib tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Akan tetapi orang-orang itu tidak menjawab, dan mereka tetap mendekatinya. Tiba-tiba terlintaslah ingatannya untuk bertanya, Hai, apakah kalian ini juga korban pemilik tusuk Kunde Kuning? Mereka mengangkat kepala hampir berbareng dan mengamati Jaka Pekik. Seorang di antara mereka segera menjawab, Engkau tepat saudara. Dan kami datang untuk mohon pertolongan Tabib Puosi Aji. Jaka Pekik menjadi haran. Mengapa pemilik tusuk Kunde itu begitu ganas dan melukai banyak orang? Tetapi jika mengingat orang-orang ini bukan orang sembarangan, Bisa diduga bahwa pemilik tusuk Kunde itu merupakan seorang yang Sakti didaya. Maka tanya bocah ini kemudian, Siapakah pemilik tusuk Kunde itu? Dan mengapa dia melukai kalian? Akan tetapi agaknya orang itu kurang perhatian atas pertanyaan Jaka Pekik. Ia malah setengah memerintah, Saudara kecil, tolonglah kami. Sampaikanlah kepada Tuan Tabib bahwa kami semua ini datang kemari untuk mohon pertolongan. Bukankah engkau murid Tabib Puosi Aji? Bukan sahut Jaka Pekik cepat. Aku sendiri seorang pasien, Jaka Pekik menerangkan. Aku sudah dua tahun lebih berdiam di sini. Karena sampai sekarang penyakitku belum sembuh. Oh, mereka terkejut. Sebaiknya kalian segera mencari Tabib yang lain, Jaka Pekik berusaha menyadarkan orang-orang itu. Karena Tabib sendiri sedang sakit, Dan tak sedia memberi pertolongan. Aku sudah cukup kenal Tabiatnya. Sekali bilang tidak, Walaupun dipaksa tak juga mau menolong. Oleh sebab itu tiada gunanya kalian menunggu kesediaannya. Pada saat Jaka Pekik sedang meyakinkan orang-orang itu, Mendadak datang pula lah tiga orang penunggang kuda yang tampak tergesa-gesa. Ketika dekat, salah seorang dari mereka sudah berkata gugup, Tolong, sampaikanlah kepada Tuan Tabib Puosi Aji. Kami mohon pertolongan. Menyaksikan kejadian hari ini, Jaka Pekik keheranan. Karena banyak orang minta pengobatan. Selama ini tak pernah ada orang datang berobat. Tetapi mengapa sekarang banyak orang yang terluka berat datang kemari? Tetapi ia segera teringat bahwa mereka semua ini dilukai oleh seorang yang memiliki senjata rahasia berujud tusuk kundai warna kuning. Mengingat itu ia segera menduga bahwa orang-orang ini digerakkan oleh orang yang melukai tersebut, Agar datang kemari minta pertolongan. Walaupun baru berumur 14 tahun, Tetapi ia seorang anak yang cerdik dan berotak cerdas. Ia segera bisa menghubungkan satu sama lain. Lalu timbulah dugaannya, bahwa pemilik senjata rahasia tusuk kundai itulah kiranya orang yang dimaksud oleh sarkara sebagai musuh yang berbahaya. Dan sesuai dengan perintah Wesi Aji, semua itu telah ditolak oleh Jaka Pekik. Akan tetapi ternyata 14 orang itu tak juga mau pergi. Mereka tetap di situ, menunggu kesediaan Wesi Aji memberi pertolongan. Karena Jaka Pekik tak sampai hati, akhirnya semua itu dipersilakan masuk di dalam sebuah rumah kosong yang letaknya di samping. Ketika itu matahari telah terbenam. Jaka Pekik yang pada dasarnya seorang berhati wulas asih, tidak sampai hati untuk membiarkan mereka itu. Maka dimintanya tukang masak untuk menyiapkan hidangan bagi mereka semua itu. Malam itu sunyi. Orang-orang yang terluka itu sudah tertidur setelah makan kenyang. Yang belum tidur hanyalah Jaka Pekik yang gelisah, menghadapi peristiwa tak terduga dan mengherankan hatinya ini. Di tengah malam sepi itu, tiba-tiba telinga bocah itu menangkap suara orang melangkah di halaman. Ia kaget sekali. Ia menduga bahwa musuh yang digelisahkan itu telah datang. Maka dengan hatinya yang tegang dan berdebar-debar ia memasang telinga. Sesaat kemudian terdengarlah suara yang kecil, perlahan, ibu, kita telah sampai. Ya, jawab suara wanita. Engkau capai? Tidak. Jika ibu telah mendapat pengobatan, bukankah sakit ibu akan segera sembuh? Ya, tetapi entahlah siapa tahu tabib itu tidak mau menolong? Mendengar pembicaraan itu, Jaka Pekik lega. Teranglah yang datang itu bukan musuh, tetapi seseorang yang ingin minta pengobatan pula. Akan tetapi rasa-rasanya ia telah pernah mengenal suara wanita itu. Sesaat kemudian, katanya dalam hati. Ah, bukankah suara itu, suara bibi berata jaya tunangan Paman Jaka Lambang? Sesaat kemudian terdengarlah suara yang kecil lagi, ibu. Tabib itu tentu sedia menolong ibu, apakah rasa nyari itu sudah berkurang? Ya, agak berkurang. Jaka Pekik tak kuasa menahan hatinya. Kemudian ia melompat keluar rumah. Oleh pertolongan sinar bulan tua, ia segera menyaksikan seorang perempuan menuntun seorang anak perempuan. Begitu melihat, Jaka Pekik tak kuasa menahan hati. Katanya, bibi. Kau, kau endang berata jaya tergagap. Bibi tidak mengenal aku lagi Jaka Pekik tertawa. Aku Jaka Pekik, anak angkat ayah Wijaya. Bukankah ketika ayah dan ibu membunuh diri, bibi hadir juga? Untuk beberapa saat endang berata jaya tak kuasa membuka mulut. Karena mimpi pun tidak bahwa bocah ini berdiam pula di sini. Di samping itu, dalam hatinya pun timbul rasa malu. Bocah ini kemenakan tunangannya, Jaka Lambang. Padahal sekarang ia membawa seorang anak perempuan, dalam usahanya untuk minta pertolong kepada Wesi Aji. Dan tiba-tiba saja badannya bergoyang-goyang, karena tidak kuasa menahan perasaannya. Bocah perempuan itu bermaksud menolong, tetapi tenaganya tidak mampu. Untung Jaka Pekik tangkas. Ia cepat menahan punda endang berata jaya. Bibi, marilah masuk ke dalam, Jaka Pekik mempersilahkan, seraya membimbingnya. Begitu tiba di dalam, Jaka Pekik amat terkejut menyaksikan wajah Ayu itu pucat. Kemudian dilihatnya pula darah merah yang menembus dari bulatan luka pada pundak kiri dan lengan kanan, juga di samping itu, Jaka Pekik menangkap pula rintihannya yang perlahan menahan sakit, disela batuk-batuk. Mendengar suara batuk-batuk itu, Jaka Pekik lebih terkejut lagi. Sebagai hasil ketekunannya mempelajari ilmu ketabiban selama dua tahun di sini, Bocah itu sekarang telah menjadi seorang tabib kecil yang hebat. Oleh sebab itu ia segera tahu bahwa bibinya ini, telah terserang oleh penyakit paru-paru. Bibi, di samping engkau mendapat luka, engkau pun terserang penyakit paru-paru, Jaka Pekik menerangkan seraya menatap wajah bibinya. Sebelum Endang Bratajaya sempat memberi jawaban, Bocah itu telah bertindak cepat. Tangannya telah mengeluarkan tujuh batang jarum emas. Kemudian sambil menyingkap baju perempuan itu, ia telah menusuk tujuh jalan darah Endang Bratajaya. Pada mulanya Endang Bratajaya terkejut dan menjadi malu, bajun jadi singkap oleh pemuda tanggung itu. Akan tetapi ketika ia merasakan, bahwa tusukan itu membuat dadanya tidak sesak lagi, ia tersenyum seraya memuji, Anakku, tak kusangka engkau bocah yang ajaib. Ternyata engkau telah belajar ilmu ketabiban di sini. Ya, belajar secara tidak sengaja, Jaka Pekik setengah membantah. Dalam pada waktu itu si bocah kecil tadi memandang Jaka Pekik dengan wajah heran. Kemudian ia bertanya kepada ibunya, Ibu, inikah tabib yang ibu maksudkan? Jaka Pekik terkejut mendengar bocah itu memanggil ibu kepada Endang Bratajaya. Sedang perempuan itu sendiri pun tampak agak malu. Untuk menutup perasaannya itu, ia cepat menjawab, Bukan. Dia, kakakmu sendiri. Dia anak. Angkat sahabat ibu. Kemudian ia menerangkan kepada Jaka Pekik, Pekik, anak ini bernama Pangastuti. Ah, namanya indah seperti yang punya. Jaka Pekik memujinya sambil tertawa. Sehingga bocah itu tidak takut lagi. Astuti, derita ibu sekarang telah banyak berkurang, kata Endang Bratajaya. Ternyata kakakmu sudah menjadi tabib hebat. Pangastuti gembira mendengar derita ibunya berkurang. Sebagai pernyataan terima kasihnya, Ia segera maju, merangkul leher Jaka Pekik, kemudian mencium pipinya. Jaka Pekik terkejut. Tetapi telah terlanjur. Hushtegur ibunya. Engkau jangan begitu. Pangastuti kurang senang. Ia memandang ibunya dengan pandangan matanya yang memprotes. Lalu ia beralih memandang Jaka Pekik. Tanyanya, kakang, apakah engkau marah kepadaku? Tadi Jaka Pekik memang terkejut. Akan tetapi setelah hilang rasa terkejutnya, ia malah menjadi senang. Maka sahutnya cepat, tidak. Aku malah senang, adikku. Kemudian tanpa minta persetujuan Endang Bratajaya, bocah itu telah membalas mencium pipi Pangastuti. Sejak kecil ia telah terampas masa kanak-kanaknya. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila ia menjadi gembira dan merasa cocok dengan bocah perempuan berumur 9 tahun ini, walaupun baru saja bertemu. Sementara itu Endang Bratajaya menebarkan pandangannya. Ia menyaksikan beberapa orang laki-laki yang duduk mengelompok. Di antara mereka ada yang terjaga mendengar pembicaraan Jaka Pekik dengan Endang Bratajaya. Meta mereka mengamatinya dengan pandangan metu yang bertanya-tanya. Menyaksikan itu Endang Bratajaya merasa tak enak hatinya. Maka katanya perlahan, anakku, orang-orang itu datang lebih dahulu. Maka selayaknya pula apabila engkau menolong mereka lebih dahulu. Aku yang datang belakangan, seyogianya menunggu setelah mereka. Mereka datang minta pertolongan kepada Pamanwasi Aji, dan bukan kepadaku, Bibi, Jaka Pekik menerangkan. Hanya sayang sekali bahwa saat ini Pamanwasi Aji sendiri sedang menderita sakit berat. Oleh sebab itu Paman tadi telah menolaknya, dan meminta agar mereka pergi kepada tabib lain. Tetapi mereka tak mau pergi dan tetap menunggu. Oleh sebab itu Bibi, mereka bukan urusanku. Ia berhenti. Sesaat kemudian lanjutnya, tetapi bukankah Bibi tidak mencari Pamanwasi Aji? Maka apabila percaya kepadaku, akan aku coba untuk menolongmu. Marilah Bibi, aku periksa lukamu. Mudah-mudahan aku bisa memberi pertolongan. Mendengar keterangan Jaka Pekik itu, ia cepat bisa menangkap maksudnya. Bocah ini telah dua tahun hidup bergaul dengan Wasi Aji. Karena itu tentu telah memahami betul akan wataknya. Orang-orang itu telah ditolak oleh Wasi Aji. Kalau ia sendiri minta pertolongan kepada Wasi Aji, tidak urung juga akan ditolaknya. Padahal ia sudah merasakan sendiri, begitu ditusuk dengan jarum, rasa sesak dadanya telah banyak berkurang. Maka timbulah kepercayaannya. Bocah ini telah berhasil dalam mempelajari ilmu ketabiban. Maka tidak salahlah kiranya mempercayakan kesembuhannya kepada kemenakannya ini. Baiklah, katanya kemudian, engkau pun seorang tabib kecil yang pandai. Aku percaya engkau akan bisa menolong aku. Jaka Pekik segera mengajak endang beratajaya masuk ke dalam kamar. Dengan cekatan ia segera menggunting baju endang beratajaya pada bagian yang terluka. Lalu tampaklah oleh jaka Pekik tiga buah luka bacokan golok pada lengan, pangkal lengan dan pundak, menyebabkan tulang pundak itu sambungannya menggeser dari tempat semestinya. Sedang luka pada lengan menyebabkan ada tulang yang retak-retak. Luka-luka sedemikian parah itu, bagi tabib biasa pasti dianggap amat berbahaya dan sulit ditolong. Akan tetapi bagi si tabib kecil ini, luka itu tidak sulit disembuhkan. Untuk itu yang dikerjakan pertama kali mengembalikan letak sambungan tulang pundak. Setelah selesai, luka-luka itu diberinya obat. Dengan cekatan ia mengobati luka-luka itu. Baru setelah selesai menolong, ia memerintahkan pembantu si Aji agar menyeduh obat yang diperlukan, menurut resep yang telah ditulisnya. Tak lama kemudian obat yang diperlukan itu telah selesai. Jaka Pekik segera minta agar obat itu cepat diminumnya. Setelah Endang berata jaya minum obat itu, bocah itu berkata, Bibi, sekarang istirahatlah. Tetapi Bibi jangan terkejut. Sebentar lagi luka yang mendapatkan obat itu akan terasa amat sakit. Maka harap Bibi suka menanggung sakit untuk kesemihuan. Anakku, baiklah. Aku akan memperhatikan segala nasihatmu, jawab Endang berata jaya dengan tersenyum dan mati berkaca-kaca. Jaka Pekik cepat meninggalkan kamar itu, untuk mengambil buah manggis dan jeruk. Ia bermaksud akan memberikan buah itu kepada Pangastuti, adik yang manis. Akan tetapi hatinya kecewa, ketika ia menyaksikan Pangastuti telah tertidur bersandar kepada ibunya. Karena itu buah tersebut segera dimasukkannya ke dalam saku adik manis itu. Kemudian ia kembali ke ruang tengah untuk istirahat. Akan tetapi segala sepak terjang dan apa yang dilakukan oleh Jaka Pekik itu, selalu diperhatikan oleh tamu-tamu yang datang dan ingin minta pertolongan kepada Tabib Puosi Aji. Maka begitu menyaksikan munculnya Jaka Pekik, salah seorang dari mereka itu segera membungkuk menghormati seraya katanya. Saudara Tabib kecil, maafkanlah aku. Karena Tuan Wesi Aji tak bersedia menolong kami, maka kami mohon pertolongan saudara, untuk bersedia mengobati penyakit kami. Jaka Pekik tidak cepat menjawab, akan tetapi menyapukan pandangannya kepada semua orang. Dalam hatinya, sebenarnya timbulah keinginannya untuk mencoba kepandainya memberi pertolongan kepada orang. Namun ia teringat akan penolakan Wesi Aji. Oleh sebab itu ia menahan diri. Jawabnya perlahan. Rumah ini milik Tabib Puosi Aji. Sedang aku sendiri, di sini untuk berobat dan di bawah rawatannya. Karena itu maafkanlah aku, aku tak berani lancang. Orang itu mengamati Jaka Pekik penuh perhatian. Sebagai seorang yang sudah berpengalaman, ia tabu bahwa sebenarnya bocah ini tidak keheratan. Hanya karena takut, maka bocah ini menolaknya. Karena itu katanya lagi, Saudara Tabib kecil, betapa besar terima kasih kami, apabila Saudara Sudi menolong kami. Kami percaya, bahwa Saudara akan bisa menolong kami yang menderita ini. Seorang yang lain cepat menyambung, kami berjumlah 14 orang. Padahal kami ada harganya pula di tengah masyarakat, sebagai manusia-manusia yang memiliki sedikit kepandaian. Kalau saja kami Saudara tolong, bukankah kami akan bisa mengabarkan kepada masyarakat, bahwa Saudara merupakan Tabib kecil yang amat pandai? Sehingga dalam waktu singkat namamu akan segera terkenal sebagai Tabib yang amat pandai. Jaka Pekik masih seorang bocah. Kera berpikirnya masih terlalu sederhana. Maka atas pujian orang yang sedang mengambil hati dan menjilat-jilat itu, ia cepat juga terpikat dan terjerat. Apakah keuntunganku namaku jadi terkenal sahutnya? Tabib Puosi Aji sendiri tak sanggup menolong kalian. Maka apakah yang bisa aku lakukan? Agaknya, luka kalian bukannya ringan. Ah, tetapi aku tak tega kepada kalian. Maka akanku coba meringankannya. Setelah berkata demikian, bocah itu segera melangkah pergi untuk mengambil lobat dan memberikan pertolongan. Menyaksikan itu, orang-orang yang telah tidur segera dibangunkan oleh kawannya. Ketika jaka pekek sudah mulai mengadakan pemeriksaan kepada mereka, bocah ini menjadi heran sendiri. Ternyata luka yang mereka derita adalah luar biasa. Dan bocah ini belum pernah mendapatkan pelajaran tentang luka-luka semacam ini. Di antara mereka itu ada dipaksa menelan beberapa batang jarum. Ada yang isi perutnya terguncang dan tergempur oleh tenaga sakti lawan. Di antara mereka terdapat beberapa orang yang jalan darahnya sengaja dirusak dengan pisau tajam. Demikianlah macam-macam luka berat yang mereka derita. Menyaksikan keadaan mereka itu, jaka pekek cepat bisa menduga, bahwa orang yang melukai mereka itu mengerti pula akan ilmu ketabiban. Sehingga luka-luka tersebut seluruhnya merupakan luka-luka yang sulit diobati. Ia meneruskan pemeriksaannya. Kemudian diri ketahuinya, seorang terluka sebatang paku pada pinggir paru-parunya. Maka tidak mengherankan bahwa orang itu terus batuk-batuk tak hentinya. Lalu terdapat pula seorang yang tulang iganya patah-patah. Namun tidak menyebabkan terganggunya paru-paru dan jantung orang itu. Macam-macam luka mereka dan semuanya itu sulit diobati. Menyaksikan keadaan mereka semua ini, tiba-tiba ia teringat kepada bibinya. Ia khawatir kalau pemeriksaan terhadap bibinya salah. Memperoleh pikiran demikian, tanpa membuka mulut ia segera pergi dan masuk ke kamar di mana bibinya mengasuh. Begitu masuk, tanyanya, Bibi, belum tidur? Belum, sahut endang berat aja ya. Aku akan mengadakan pemeriksaan ulangan, silahkan. Ia cepat memeriksa nadi endang berat aja ya. Dan ia menjadi kaget sendiri. Ternyata nadi bibinya itu gerakannya tidak normal. Sebentar keras, sebentar lambat, sebentar lurus dan sebentar lagi tidak. Mendapatkan gerakan nadi yang demikian ini, ia dapat memastikan terjadi gangguan dari dalam tubuh. Karena itu ia menjadi amat khawatir, karena ia belum bisa mengerti akan sebabnya gangguan itu. Ia amat mengkhawatirkan keselamatan bibinya ini. Maka cepat-cepat ia pergi menuju kamar Wesi Aji dengan maksud ingin bertanya. Paman, serunya dari luar kamar. Sudah tidur? Ada apa bentak Wesi Aji dari dalam kamar? Aku tak peduli siapapun. Aku tak sudi mengobati mereka semua. Tapi Paman, aku tertarik oleh luka-luka mereka yang amat aneh. Jaka Pekik segera menceritakan apa yang sudah dilakukannya. Begitu mendengar penuturan Jaka Pekik itu, Wesi Aji memberikan penjelasan seperlunya. Dan kalau ia lupa, ia cepat keluar dan mengulang memeriksa lagi. Lalu ia mintakan keterangan kepada Wesi Aji. Ia membutuhkan waktu tidak sedikit untuk memeriksa dan menanyakan sebab-sebabnya mereka menderita itu. Dari keterangan Wesi Aji itu, pengetahuan bocah ini menjadi bertambah. Bukan saja pengetahuannya. Tetapi ia segera mendapatkan pengalaman yang berharga. Sebagai tabib, dengan menghadapi luka-luka yang aneh dan luar biasa, kemudian hari ia akan bisa memanfaatkan pengalamannya itu. Tetapi justru karena kepandainya sebagai tabib ini, kemudian hari ia akan merasakan pahitnya hidup. Namun di samping memberi penjelasan care-care mengobati mereka yang mendapatkan luka hebat itu, Wesi Aji pun mengancam, tetapi semua bukan urusanku. Jika engkau mau mengobati, terserah. Tetapi engkau ku larang mengobati dalam rumahku ini. Mengerti? Jaka Pekek keheranan. Demikian pula mereka yang mendengar. Apakah sebenarnya yang menjadikan keberatan tabib itu? Namun sebelum mereka memprotes, Jaka Pekek telah berkata, kalian jangan mengganggu Paman Wesi Aji. Sebab beliau sendiri sedang sakit. Sekarang, ikutilah aku. Mereka seperti kerbau dituntun. Mereka mengikuti Jaka Pekek keluar gubuk. Kemudian katanya, Paman Wesi Aji telah melarang aku mengobati kalian dalam rumahnya. Karena itu kalian harus dapat membangun tempat teduh darurat, sekadar penahan angin dan hujan. Agar kalian bisa istirahat. Jaka Pekek berhenti dan memandang mereka mencari kesan. Sesaat kemudian katanya lagi, Tetapi pengetahuanku mengenai obat-obatan dan ilmu ketabiban masih picik. Padahal kalian mendapatkan luka-luka yang amat luar biasa. Namun demikian aku akan berusaha. Aku akan mencoba menyembuhkan kalian. Tetapi sebaliknya kalian jangan menyalahkan aku apabila sampai aku salah memberikan obatnya. Pada waktu itu, semua orang memang sedang menderita amat hebat. Mereka merasakan kesakitan luar biasa, dan sulit dilukiskan lagi. Mereka sesungguhnya belum ingin mati, akan tetapi derita itu seperti tidak tertahankan lagi. Karena itu demi mendengar pernyataan Jaka Pekek cepat saja mereka menyambut dengan gembira dan menyatakan persetujuan mereka. Daripada harus menderita siksaan derita yang amat hebat, mereka lebih suka segera mati saja. Di antara mereka itu, yang paling tidak sabar merasakan sakitnya, adalah Trisirah. Ia amat menderita, karena seluruh rambutnya rontok dan merasakan gatal luar biasa. Maka katanya cepat, biarlah aku yang mencoba lebih dahulu. Kepalaku gatal sekali dan rasanya seperti mau copot. Jaka Pekek berpikir sejenak. Sesaat kemudian ia melangkah dan masuk ke dalam kamar obat wasi aji. Dengan dibantu oleh seorang pembantu wasi aji, maka ia membuat semacam obat. Setelah obat itu jadi, kepala yang gatal itu segera diobati. Begitu terkena oleh obat, Trisirah berteriak seraya berjingkrak, Aduh! Aduh! Sakit! Sakit! Semua orang melengek dan wajah mereka tegang. Hanya Jaka Pekek sendiri yang tersenyum, karena ia tahu bahwa rasa sakit itu pengaruh hasiatnya obat. Trisirah masih berjingkrakan, tetapi beberapa saat kemudian katanya, Mendingan! Ya, daripada gatal sekali. Aduh, tapi sekarang jadi enak, ya enak, kepalaku tidak gatal lagi. Aduh, ternyata saudara kecil ini tabib lumayan apukan. Dia, tabib kecil yang jempolan. Terima kasih atas pertolongan saudara. Menyaksikan hasilnya itu Jaka Pekek menjadi bangga dalam hati. Ternyata usahanya bisa berhasil. Dan menyaksikan hasil yang tak terduga itu, semua orang segera berebutan saling minta diobatinya lebih dahulu. Sakit mereka memang bermacam-macam. Maka bocah itu menjadi amat sibuk dalam usahanya untuk menolong dan menyembuhkannya. Dan setelah selesai memberi pertolongan, Jaka Pekek kepayahan dan sangat mengantuk. Maka ia cepat menjatuhkan diri di atas kursi, lalu tidur. Pagi harinya orang-orang itu tampak berkurang penderitaannya. Mereka bergotong royong untuk mendirikan gubuk, untuk dipergunakan mengasuh. Sedang Jaka Pekek sendiri, segera membantu Endang Berata Jaya untuk mendirikan gubuk pula yang terpisah. Hari itu Jaka Pekek meneruskan usahanya untuk meramu obat, dalam usahanya memberikan pertolongan. Dan setelah minum obat, para penderita itu berkurang deritanya, sehingga mereka tak mengeluh dan merintih kesakitan. Akan tetapi pada esok harinya Jaka Pekek amat terkejut sekali. Karena secara mendadak para penderita itu diamuk oleh sakitnya yang lebih berat lagi. Dan keadaan itu membuat bocah ini bingung serta tak mengerti sebabnya. Karena merasa tak bisa memecahkan sendiri, pada akhirnya ia lari kepada Wesi Aji untuk minta penjelasan tentang keadaan mereka itu. Huhuh, mereka bukan anggota gagak rimang. Hidup dan matinya bukan urusanku mentak Wesi Aji. Atas jawaban itu sesaat Jaka Pekek bingung dan putus asa. Untung bahwa ia seorang bocah yang amat cerdik. Maka timbulah akalnya untuk mencoba membujuk Wesi Aji. Katanya, Paman, andai kata yang menderita penyakit itu seorang anggota gagak rimang. Apakah tindakan Paman? Terangkanlah tanda-tanda penyakitnya, sahut Wesi Aji dari dalam kamar, dan suaranya lunak. Jaka Pekek amat gembira. Katanya, andai kata anggota gagak rimang itu menderita dengan perut kembung membengkak. Warna kulitnya berubah menjadi biru, dan terus-menerus pingsan. Itu tidak sulit mengobatinya. Wesi Aji cepat mendiktekan obat-obat yang diperlukan oleh penderita itu berikut juga ukuran takarannya. Atas keterangan itu Jaka Pekek mengingat-ingat. Kemudian ia mengajukan tanda-tanda penyakit yang lain. Sedang Wesi Aji pun tanpa rawal-rawal memberikan keterangan. Dengan akalnya yang demikian bocah itu dapat mengorek pengetahuan dari Wesi Aji dan bisa menolong mereka yang menderita. Karena harus memeras otak dan mengerahkan seluruh kepandayanya, maka dalam beberapa hari ini bocah itu kepayahan. Namun sekalipun merasa payah, ia amat gembira sekali. Karena segala usahanya menampakkan hasil yang tak terduga. Akan tetapi pada esok paginya, Jaka Pekek kaget bukan main ketika bertemu dengan endang beratah jaya. Karena bocah ini menyaksikan sinar hitam pada bawah alisnya, dan itu merupakan suatu tanda bahwa penyakitnya kumat lagi. Karena itu cepat-cepat ia memeriksanya. Ia memeriksa dengan amat teliti. Kemudian ia menemukan tanda bahwa semacam racun mengamuk di dalam tubuh endang beratah jaya. Ia telah memeras otak dan seluruh pengetahuannya untuk memecahkan sebab-musabab dari perubahan yang mendadak itu. Akan tetapi ternyata ia merasa kesulitan. Karena ia tidak bisa memecahkan sendiri. Akhirnya ia minta pertolongan kepada Wesi Aji. Sedang Wesi Aji pun memberikan petunjuk dengan care pengobatan yang lain. Ia segera sibuk meramu obat yang diperlukan itu. Dan setelah endang beratah jaya minum, racun itu menjadi yerdah. Tetapi belum juga ia bisa mengasuh, Trisira segera datang sambil menunjukkan kepalanya. Katanya, Saudara Tabib, celaka. Kepalaku sekarang timbul luka-luka yang amat gatal. Jaka Pekik menyaksikan borok-borok yang tumbuh pada kepala orang itu, sedang baunya tak enak menusuk hidung. Perubahan itu amat mengejutkan bocah ini, namun ia tidak putus asa. Ternyata seluruh orang terjadi perubahan atas penyakitnya. Kalau kemarin sudah agak sembuh, sekarang lebih berat lagi. Mereka sama merintih dan mengerang kesakitan, membuat bocah ini terharu. Jaka Pekik kebingungan. Ia minta petunjuk-petunjuk kwasi aji, dengan mengumpamakannya yang menderita itu anggota-anggota gagak rimang. Sebab tanpa kera demikian, tidaklah mungkin Tabib yang tabiatnya aneh itu mau memberi pertolongannya. Hari itu Jaka Pekik amat repot. Ia menolong kepada seluruh penderita, dan merawatnya penuh rasa haru dan kasihan. Ia menjadi kepayahan. Akan tetapi pada malam harinya ia gelisah dan tidak bisa tidur. Soalnya ialah ia amat sedih menyaksikan perubahan-perubahan para penderita yang aneh dan luar biasa itu. Setiap diberi obat, para penderita ringan sakitnya, akan tetapi pagi harinya sakit mereka tampak lebih berat. Ketika itu malam telah larut. Jaka Pekik amat terkejut mendengar langkah orang yang amat ringan lewat di depan kamar tidurnya. Dengan hati-hati ia melompat bangun. Lalu ia mengintai dari celah-celah dinding. Lalu dilihatnya bayangan seseorang yang menghilang di belakang pohon. Menyaksikan gerak-geriknya, Jaka Pekik sangat terkejut. Ia setengah bisa memastikannya, bahwa bayangan tadi bukan lain Tabib Pusi Aji. Katanya dalam hati. Titik 2 Ah, apa maksud Paman Wesi Aji keluar malam begini? Apakah sakit cacarnya telah sembuh? Ia menahan napas saking hatinya tegang. Sesaat kemudian ia menyaksikan orang itu masuk ke dalam gubuk endang beratah jaya. Karena curiga dan khawatir, ia cepat keluar dari kamarnya. Katanya dalam hati, apakah Paman Wesi Aji akan mencelakakan bibi? Setan. Aku tak akan membiarkan celaka. Walaupun aku mati, aku tak takut harus aku selamatkan. Bocah luar biasa itu cepat berindap-indap menuju gubuk endang beratah jaya. Ia tidak berani masuk, tetapi mengintai dari luar. Dilihatnya ketika itu endang beratah jaya dan pangas tuti telah tidur pulas di atas tumpukan rumput kering. Ia terharu menyaksikan mereka itu, yang harus menderita tidur dengan alas rumput kering saja. Dan ia pun melihat Wesi Aji melangkah hati-hati. Kemudian menghampiri tempurung tempat obat endang beratah jaya, dan memasukkan sesuatu benda ke dalam tempurung obat itu. Setelah memasukkan benda itu Wesi Aji tidak mengganggu endang beratah jaya dan pangas tuti, dan ia segera keluar dari gubuk. Ketika mau meninggalkan gubuk itu, sekilas pandang jaka pekek menyaksikan bahwa Wesi Aji mengenakan kain penutup muka berwarna hijau. Menyaksikan Wesi Aji tidak mengganggu endang beratah jaya, ia bernapas lega. Akan tetapi berbareng itu, ia pun mengeluarkan keringat dingin. Karena menyaksikan itu, ia segera mengerti bahwa Wesi Aji tadi telah memasukkan racun ke dalam tempurung obat bibinya. Dengan racun itu membuat penderita tidak bisa sembuh, dan malah lebih parah. Setelah keluar dari gubuk beratah jaya, Wesi Aji masuk ke dalam gubuk penderita yang lain. Agak lama Wesi Aji tidak muncul keluar dari gubuk itu. Maka jaka pekek bisa menduga, bahwa di gubuk itu pun Wesi Aji tentu melakukan pekerjaan yang sama. Jaka pekek amat menguatirkan keselamatan bibinya. Maka setelah ia menyapu keringat dingin pada dahinya, ia segera masuk perlahan ke gubuk itu. Perhatian pertama ia mencium tempurung obat bibinya. Dan tak menjadi amat terkejut, karena bau dari tempurung obat itu tidak enak. Jelas bahwa semacam racun telah merubah fungsi obat itu, menjadi minuman yang amat berbahaya. Obat dalam tempurung itu diberikan oleh jaka pekek tadi sore, dan ia sudah memesan kepada bibinya, agar diminumnya pada pagi-pagi sesudah bangun. Akan tetapi setelah obat itu bercampur racun, maka obat itu amat berbahaya. Maka obat itu harus dimusnahkan. Bibi, bibi, bangunlah panggil jaka pekek perlahan, takut didengar oleh Wesi Aji. Tetapi endang merata jaya tidak cepat bangun. Membuat bocah itu keheranan. Karena bibinya tidak cepat bangun ia memeranikan diri mengguncang-guncang badan bibinya seraya memanggil lagi. Bibi, bangunlah, bibi. Karena badannya disentuh endang merata jaya terkejut dan terjaga. Hai, oh kau. Bibi, bangunlah. Marilah ikut aku keluar sebentar saja. Walaupun jaka pekek itu seorang bocah, perempuan ini menurut juga. Sebab, nyatanya bocah ini telah berhasil mengurangi penderitaannya. Dan kalau tengah malam begini datang dan membangunkannya, tentunya ada sesuatu hal yang amat mendesak dan amat penting sekali. Maka mereka segera keluar dengan langkah mereka yang hati-hati. Di tempat yang gelap dan terlindung, dengan agak berdeba rendang merata jaya bertanya, Ada apa? Bibi sahut jaka pekek agak gugup, sejak sore aku tidak tidur dan gelisah. Karena amat memikirkan perubahan penyakitmu. Tiba-tiba aku mendengar langkah seseorang. Dan ternyata orang itu masuk ke dalam gubukmu, lalu memasukkan racun di dalam tempurung obat bibi. Maka obat di tempurung itu, esok pagi harus bibi buang. Tetapi harap berhati-hati, jangan seorang pun mengetahuinya. Baik, sahut endang berata jaya. Tetapi hatinya rasa heran, dan timbulah niatnya untuk bertanya. Namun sebelum ia membuka mulut, jaka pekek telah mendahului. Bibi, malam ini tidak aman. Maka kita tidak bisa bicara banyak. Esok saja aku akan memberi penjelasan kepadamu, siapakah orang yang sudah menaruh racun dalam tempurung obat bibi. Dan sekarang sebaiknya bibi kembali tidur. Endang berata jaya tidak membantah dan mendesak lagi. Ia mengangguk kemudian masuk kembali ke dalam gubuknya. Sedang jaka pekek sendiri segera pula masuk dalam kamarnya. Keesokan paginya, masih pagi benar jaka pekek membimbing pangas tuti diajak bermain-main menjauhi pondokwesi aji. Hal seperti ini memang sudah merupakan kebiasaan jaka pekek yang kehilangan kegembiraannya sebagai bocah. Dengan datangnya pangas tuti, merasa mendapatkan kawan bermain yang cocok. Bagi orang lain kepergian jaka pekek dan pangas tuti itu merupakan suatu hal yang biasa. Akan tetapi bagi endang berata jaya yang tadi malam telah dipesan oleh bocah itu, ia cepat mengerti akan maksudnya. Maka ia pun segera pula pergi, dan mengikuti dua bocah itu dari kejauhan. Setelah mereka pergi agak jauh, jaka pekek berhenti dan menunggu di atas sebuah batu. Ketika endang berata jaya telah datang, maka perempuan itu segera berkata kepada anaknya, Astuti, lihatlah di sana itu. Di sana banyak bunga yang mungil menarik. Apakah engkau tidak ingin memetiknya? Apakah boleh, ibu pangas tuti bertanya. Tak ada yang melarang, sahut jaka pekek. Ambillah yang banyak. Aku pun ingin engkau petikan. Dengan gembira dan lincah bocah itu berlari-lari menuju rumpun bunga mawar. Ia dengan hati-hati mulai memetik bunga-bunga itu. Bibi, jaka pekek mulai pembicaraannya, apakah bibi bermusuhan dengan paman wasi aji? Karena dialah sebenarnya yang sudah memasukkan racun dalam obat itu. Endang berata jaya amat terkejut. Sesaat kemudian jawabnya, kenal pun belum. Mengapa aku bermusuhan dengan dia jaka pekek melengat keheranan? Bibi, kata jaka pekek, semalam aku mengetahui, bahwa bukan hanya bibi yang dicelakakan oleh paman wasi aji. Endang berata jaya terbelalak. Sesaat kemudian katanya, jadi engkau berpendapat, bahwa wasi aji meracuni pula 14 orang itu. Endang berata jaya berhenti. Sesaat kemudian setelah menghela nafas, lanjutnya, hem, aku menjadi haran. Apakah maksud wasi aji yang sebenarnya? Ya, aku pun tak kurang pula rasa heranku, jaka pekek menerangkan. Bukan saja soal peracunan itu, tetapi juga kedatangan bibi dan beberapa orang itu. Bibi sendiri tahu, bahwa paman wasi aji bertempat tinggal di tempat yang terpencil. Tidak sembarang orang mengetahui tempat tinggalnya. Akan tetapi mengapa bibi dan orang-orang itu bisa datang kemari? Bibi, ketika orang-orang itu datang, ada seseorang yang melemparkan benda kuning berbentuk tusuk kundai. Apakah orang itu juga kah yang sudah mencelakakan yang kau? Jaka pekek berhenti. Sesaat kemudian lanjutnya, sesungguhnya aku tidak mempunyai sangkut paut dengan orang itu, Bibi. Akan tetapi karena apa yang aku hadapi sekarang ini tampak mencurigakan, maka terpaksa aku minta keterangan Bibi. Paras wajah endang merata jaya cepat jadi berubah merah. Sejak ia bertemu dengan bocah ini, ia sudah merasa kikuk, karena seorang gadis membawa seorang anak perempuan. Maka begitu Jaka pekek mengatakan minta keterangan, dalam hatinya cepat khawatir kalau bocah itu akan menanyakan kedudukan pangas tuti dengan dirinya. Namun sesudah ia berpikir dan ia merasa bahwa bocah ini amat besar pertolongannya kepada dirinya. Rasa khawatirnya itu segera terdesak jauh. Tidak ada salahnya kiranya terhadap bocah ini tak perlu menutup rahasia. Maka katanya kemudian, Anakku, engkau telah menolong jiwaku. Karena itu aku tak bisa menyembunyikan sesuatu rahasia kepadamu. Dengarkanlah anakku, aku akan menceritakan derita hidupku. Derita hidup yang tidak diketahui oleh siapapun. Kecuali, engkau seorang. Tidak. Tidak. Aku tidak menanyakan persoalan pribadimu, Jaka pekek cepat mencegahnya. Yang aku butuhkan tentang orang yang memiliki senjata tusuk kundai itu. Sambil menyekai rematanya yang berlinang-linang dan membasai pipinya yang kuning itu, ia berkata parau, Anakku, pertanyaanmu itu tak bisa dipisahkan dengan derita hidupku. Begini anakku, setelah aku bertengkar dengan kakak seperguruanku pada dua tahun lebih yang lalu, aku tidak berani bertemu kembali dengan guruku. Hmm. Subinem, ya bibi, bukankah orang itu yang sudah bertengkar dengan bibi? Ah bibi engkau tak perlu khawatir, Jaka pekek mencoba menghibur. Kau tahu endang berata jaya membekik tertahan saking amat terkejut. Sedikit, sahut bocah itu. Kemudian ia menceritakan segala yang diketahuinya. Ketika endang berata jaya membela manda raka. Sambil menyekai rematanya yang berlinang, endang berata jaya menghela nafas. Katanya kemudian, ya rahasia itu tak bisa ditutup lagi. Jaka pekek amat terkejut. Ia menatap wajah bibinya yang sedih. Katanya dalam hati, jadi, benarkah pangas tuti itu anaknya? Hmm, kasihan. Akan tetapi Jaka pekek masih kecil. Ia belum mengerti persoalan cinta asmara. Ia hanya tahu dan merasa kasihan kepada bibinya ini. Hiburnya kemudian, bibi, sudahlah engkau jangan sedih. Aku tahu bahwa paman lambang seorang yang baik hati. Jika bibi tak mau menikah dengan dia, akulah yang sanggup mengatakan kepada dia. Kemudian biarlah paman memilih calon istri yang lain. Dalam hatinya tertawa mendengar kata-kata bocah kecil yang belum tahu persoalan cinta itu. Namun demikian ia mengerti, bahwa bocah ini seorang jujur. Setelah menghela nafas dalam katanya perlahan, anakku, percayalah bahwa sesungguhnya aku tidak ingin mengkhianati pamanmu. Waktu itu, ya waktu itu. Aku, ya tak ada jalan lain lagi. Dan sekarang, aku amat menyesal sekali huk. Huk. Endang berata jaya tak bisa meneruskan kata-katanya. Air matanya berloncatan deras dari pelupuk matanya. Ia menangis amat sedih, teringat akan nasibnya. Tadi, ia memang ingin membeber rahasia yang telah terjadi atas dirinya. Tetapi kemudian ia teringat bahwa jaka pekek masih kecil. Ia tidak bisa bicara soal cinta asmara kepada bocah yang masih kecil ini. Oleh sebab itu, sesudah ia menyekair matanya, ia menahan hati dan berkata lagi, Anakku, sesudah aku bertengkar dengan kakak Subinem, aku segera hidup mengasingkan diri di desa Jatiroto dan hidup sebagai petani. Ya, aku bisa hidup tenteram dengan Pangas Tuti dua tahun lamanya. Kemudian, setengah bulan yang lalu, aku mengajak Pangas Tuti ke kota Lumajang, dengan maksud membeli kain. Ia berhenti dan tampak menimbang-menimbang. Sesaat kemudian lanjutnya, Anakku, ketika aku telah di dalam kota Lumajang, aku terkejut. Karena aku melihat tanda tembok rumah. Menyaksikan itu aku ragu-ragu pada mulanya. Karena aku telah melarikan diri dari perguruan, tanpa seizin guru. Namun setelah ku timbang-timbang, akhirnya aku mempunyai pegangan, endang berata jaya meneruskan. Benar aku telah bertengkar dengan kakak Subinem. Tetapi tidak diusir guru dan tidak pula bertengkar dengan saudara yang lain. Padahal tanda itu kemungkinan dilukis oleh salah seorang murid perguruan tuban yang sedang kesulitan dan mengundang bantuan. Apakah aku harus berpeluk tangan dan tak membantu? Maka akhirnya kuikuti petunjuk rahasia itu. Aku sudah bertekad untuk membela keselamatan saudara seperguruanku yang kesulitan itu. Endang berata jaya berhenti dan mencari kesan. Sesaat kemudian terusnya, pada akhirnya aku tiba di sebuah warung, bernama Tentrem. Aku terkejut. Karena dalam warung itu telah berkumpul beberapa orang. Di antara mereka terdapat Trisirah dan Anggara, yang sudah aku kenal. Maka segera ku tanyakan kepada dia, sebabnya mereka berkumpul di situ. Jawabannya sungguh mengherankan. Ternyata baik Trisirah maupun yang lain, tiba di warung itu, karena mengikuti petunjuk tanda rahasia dari perguruan masing-masing. Sungguh merupakan suatu peristiwa yang aneh dan mencurigakan. Mereka saling bertanya, dan tak tahu maksud yang sebenarnya harus datang ke warung itu. Perempuan itu berhenti lagi dan tampak mengingat-ingat. Sesaat kemudian lanjutnya lagi, Anakku, kau tentunya tahu pula bahwa tanda rahasia sesuatu perguruan, tak mungkin diketahui orang lain. Kalau sekarang beberapa murid dari beberapa perguruan terpancing, kiranya orang yang mempermainkan itu bukan orang sembarangan. Hampir sehari suntuk kami menunggu dan ingin mengerti duduk persoalannya. Akan tetapi kami tetap menunggu dengan sia-sia. Karena aku kasihan kepada Pangastuti, maka akhirnya aku minta diri. Maksudku akan membawa Pangastuti pulang dulu, dan kembali seorang diri. Karena aku pun menguatirkan anakku seorang ini. Tetapi baru saja aku mau keluar, aku mendengar suara orang batuk-batuk. Dan kemudian muncullah di depan pintu seorang nenek-nenek berambut putih, sedang naik tangga warung. Nenek itu tampak lelah sekali, maka aku memberi jalan. Oh iya, nenek itu dibimbing oleh seorang gadis kecil yang cantik sekali. Badan nenek tua itu agak bongkok dan ditopang tongkat. Sedang pada tangan kirinya, tampak serenteng tusuk kundai berwarna kuning. Haya, putus jaka pekik. Perempuan itu tentu pemilik senjata rahasia tusuk kundai kuning. Engkau benar. Tetapi ketika itu, siapakah yang menduga jelek kepada nenek-nenek yang sakit batuk itu? Inilah tusuk kundai kuning itu. Endang berata jaya mengambil benda dari dalam saku bajunya. Dan jaka pekik berjingkrak heran. Semula ia telah menduga bahwa pemilik senjata rahasia itu seorang perempuan. Tetapi mimpi pun tidak bahwa pemilik itu seorang nenek tua yang selalu batuk-batuk. Agaknya nenek itu berpenyakit paru-paru. Ketika telah masuk ke warung, nenek itu terus batuk-batuk. Endang berata jaya menceritakan seterusnya. Karena nenek itu terus batuk-batuk, maka bocah perempuan membujuk, nenek, makan ubatnya. Dan si nenek mengangguk. Sambil mengunyah obat pemberian bocah itu, kata si nenek, Hem, mengapa hanya lima belas orang? Cobalah cucuku, tanyakanlah kepada mereka. Apakah orang kemoning dan semeru telah datang juga? Semula nenek itu tidak menjadi perhatian kami. Tetapi setelah dia menyebut-nyebut nama kemoning dan semeru, kami memperhatikan dengan perasaan heran. Apakah maksud nenek ini? Tiba-tiba terdengar kata bocah itu, Hai, nenekku bertanya kepada kamu. Apakah orang kemoning dan semeru telah hadir di sini? Mendengar itu semua terkejut. Kemudian Trisirah menyahut, Adik Cilik, apa maksudmu? Dan bocah itu mengulangi lagi, Nenek bertanya, apakah orang kemoning dan semeru telah hadir juga? Trisirah mengamati dengan tajam. Kemudian katanya, Apakah maksudmu yang sebenarnya? Dan siapakah engkau? Nenek itu batuk-batuk lagi dan tubuhnya membungkuk-bungkuk. Mendadak. Aku merasakan sambaran angin tajam yang menyerang dadaku. Sambaran itu hebat luar biasa, dan aku menangkis dengan tangan. Tiba-tiba dadaku terasa sesak, lututku lemas dan darah dari dalam perut bergolak-golak. Kemudian aku jatuh terduduk dan muntah darah. Dalam keadaan setengah pingsan itu, aku menyaksikan si nenek bergerak gesit, memukul ke sana kemari sambil terus batuk-batuk. Dan akibatnya dalam waktu yang singkat, 15 orang telah roboh tak berkutik. Ya, seumur hidup aku belum pernah menyaksikan gerakan orang secepat itu. Nyatanya di antara kami tidak seorang pun bisa melawan. Semua telah menderita luka berat, termasuk aku sendiri. Pada saat itu, mendadak nenek tersebut menyambit dengan tangan kiri. Dan 15 orang termasuk aku telah ke bagian masing-masing sebuah tusuk kundai kuning, menancap pada tempat tidak berbahaya. Dan setelah kami roboh, nenek itu meninggalkan kami masih terus batuk-batuk. Endang berata jaya menghentikan ceritanya, karena Pangastuti datang sambil membawa banyak kembang. Bocah itu tampak amat gembira, katanya, Ibu, aku dapat banyak kembang. Nanti ibu yang membeli, ya? Ibunya tersenyum. Jawabnya, baik. Dan coba ajaklah kakangmu pekek. Sebelum Pangastuti membuka mulut, jaka pekek mendahului, sudah tentu aku suka. Coba, engkau cari lebih banyak. Nanti kita bikin pasaran. Bagus sahut Pangastuti senang sekali. Kemudian anak itu lari-lari menuju rumpun bunga mawar. Anakku, dalam keadaan lupa-lupa ingat, aku melihat banyak orang masuk ke dalam warung, endang berata jaya meneruskan lagi. Mereka itu pemilik warung, bersama pembantu-pembantunya. Kami digotong ke dapur. Sedang aku mendengar Astuti menangis menjerit-jerit, tetapi aku tak bisa menolong. Ternyata di dapur itu kami mendapat perlakuan hebat. Terisirah disiram oleh semacam cairan kepalanya, dan akibatnya rambutnya jadi rontok. Orang yang lain mendapat bagian secara lain, yang sifatnya penganiayaan. Agaknya aku yang mendapat bagian ringan, mungkin mengingat aku perempuan. Aku dipaksa minum cairan dalam cangkir yang manis rasanya. Tetapi walaupun manis aku sadar bahwa yang kuminum itu sebangsa racun. Setelah kami mendapat penganiayaan luar biasa itu, pemilik warung berkata, kamu semua telah mendapat luka yang tak mungkin bisa sembuh lagi. Namun Nenek Kratih masih memberi ampun kepada kalian. Pergilah kamu secepatnya ke Gunung Lamongan. Di sana terdapat seorang tabib terkenal, bernama Wesi Aji. Kalau orang itu mau menolong, kamu mempunyai harapan hidup. Tetapi jika tidak, kamu akan mati. Akan tetap Nenek Kratih memesan pula, bahwa tabib itu ataknya aneh. Jika kamu tidak hati-hati, kemungkinan besar kamu semua ditolaknya. Namun kamu tak boleh lupa. Setelah kamu tiba di sana, sampaikanlah kepada tabib itu bahwa cepat atau lambat, Nenek Kratih akan segera datang berkunjung ke sana. Maka tabib itu harus mempersiapkan lubang kubur sendiri, untuk penyimpan mayatnya. Bibi selajak apakik. Agaknya pemilik warung itu kaki tangan Nenek itu, ya, aku pun menduganya, Endang Beratajaya mengiakan. Setelah menghela nafas dalam, Endang Beratajaya berkata, Anakku, di belakang peristiwa ini ada teka-teki membuatnya aku bingung. Kalau saja Nenek Kratih menghendaki jiwa kami, gampang sekali. Mengapa menyiksa sekejam itu? Dan mengapa setelah menyiksa mengirimkannya kemari, serta memesan pula bahwa cepat atau lambat dia akan datang kemari juga? Ah, apakah penyiksaan yang kami alami itu untuk mencoba kepandayan wasi aji dalam ilmu tabib? Jaka Pekik tak menyahut, tetapi ia berpikir. Sesaat kemudian kata bocah itu, aku ingat Bibi, bahwa Kakang Sarkara pernah berkata, seorang musuh sakti akan segera datang untuk membalas sakit hati. Ditilik dari peristiwa ini, nyatalah bahwa musuh yang dimaksud itu, Nenek Kratih. Ah, semestinya paman wasi aji harus memberi pertolongan. Dengan begitu akan mempunyai pembantu-pembantu tangguh dalam menghadapi musuh itu. Nyatanya ia tetap tidak mau. Jaka Pekik berhenti dan menata pendang beratah jaya. Kemudian lanjutnya, tetapi yang membuat aku heran Bibi, setelah ia menulak, ia memberi petunjuk kepadaku untuk memberi pertolongan. Hanya yang aneh, setelah Bibi dan 14 orang itu hampir sembuh, telah meracun secara diam-diam. Aneh, sungguh aneh. Aku menjadi bingung sendiri. TK Teki yang sulit ini membuat aku pusing saja. Lama mereka berusaha menebak TK Teki itu. Namun mereka tak juga bisa menebaknya. Akhirnya kata Jaka Pekik, Bibi, sejak sekarang engkau jangan minum obat, jika tidak dari tanganku. Sedang di waktu malam seyogianya engkau selalu siap-siaga dengan pedangmu. Siapa tahu orang bermaksud tidak baik. Aku akan berusaha menyembuhkan Bibi selekasnya. Dan sesudah sembuh, Bibi harus cepat-cepat meninggalkan tempat berbahaya ini. Endang berata jaya mengangguk. Tetapi sesaat kemudian kata perempuan itu, tetapi anakku, Tabib Usi Aji itu ataknya aneh. Aku khawatir keselamatanmu. Maka sebaiknya engkau pun menyingkir bersama aku. Jaka Pekik menghela nafas dalam. Kemudian jawabnya, Dia memang aneh wataknya. Dia mengobati aku tetapi sudah dua tahun belum juga berhasil. Dan dia malah mengatakan, Bahwa aku hanya hidup setahun lagi. Dengan kata-katanya itu, Agaknya ia memang bermaksud kurang baik kepada diriku. Cukup lama mereka bicara sambil menunggu pangas tuti mengumpulkan kembang. Sesudah merasa cukup, Mereka segera pulang. Malam itu kembali Jaka Pekik gelisah tak bisa tidur. Dan malam itu, Lagi-lagi Jaka Pekik menyaksikan Usi Aji masuk ke gubuk endang berata jaya. Tentunya untuk meracun lagi. Sebagai hasil siasat Jaka Pekik, Maka kesehatan endang berata jaya makin menjadi baik. Berbeda dengan Trisirah dan kawan-kawannya, Mereka tetap saja payah, Karena tiap malam Usi Aji meracuni. Malam itu malam keempat setelah Jaka Pekik dan endang berata jaya mengetahui perbuatan Usi Aji. Jaka Pekik kembali gelisah dan tidak bisa tidur. Sebab dalam benaknya penuh rencana, Bahwa esok pagi, Ia akan mengajak bibinya dan Pangas Tuti untuk meninggalkan tempat ini, Sebelum nenek Kratih datang. Mengingat keadaannya yang belum sehat dan hidup tinggal satu tahun, Ia tidak ingin pulang ke Kemuning. Ia takut apabila kakek guru dan paman-pamannya menjadi sedih. Maka menurut rencananya, Ia akan mengantar rendang berata jaya ke Jatiroto, Dan sesudah itu ia akan pergi mencari tempat sepi untuk mati. Akan tetapi ia segera ingat akan kebaikan tabib itu dalam dua tahun ini. Maka timbulah hatinya yang tidak tega kepada tabib itu yang diancam bencana. Ia ingin menesahatinya, Agar orang tua itu mau menyingkir sebelum nenek Kratih datang. Maka ia cepat-cepat menuju ke kamar Usi Aji. Akan tetapi ternyata usahanya gagal. Orang itu tetap pada pendiriannya tidak mau pergi. Dan Usi Aji malah menganjurkannya, Agar jaka pekek sendiri yang cepat-cepat pergi menyelamatkan diri. Sesungguhnya jaka pekek tidak tega terhadap keselamatan orang tua itu. Akan tetapi karena tidak sedia pergi, Ia tak dapat mengaksa. Maka yang dipikirkannya sekarang ini, Pangastuti dan ibunya harus bisa menyelamatkan diri sebelum musuh tiba. Memperoleh pikiran demikian bocah itu segera menuju ke gubuk endang berata jaya. Begitu masuk ia langsung menepuk-nepuk lengan bibinya sambil berkata perlahan, Bibi, bangunlah, bibi, bangunlah. Bibinya terjaga. Katanya, pekek. Ada apa? Sebelum bocah itu sempat menjawab, jaka pekek merasakan punggungnya disambar angin tajam. Tetapi belum juga bisa memutar tubuh, pundak dan pinggangnya kesemutan. Kemudian bocah itu roboh terguling tanpa bisa apa-apa. Gerakan penyerang itu cepat luar biasa. Setelah merobohkan jaka pekek, orang itu secara cepat bisa membuat endang berata jaya tidak berdaya. Ah, lagi-lagi paman Wesi Aji mau meracun, katanya dalam hati. Tabib Wesi Aji telah mencengkeram pipi endang berata jaya dengan tangan kiri, untuk memaksa mulut orang itu supaya terbuka. Sedang pada tangan kanannya telah tersedia sebutir pil beracun, untuk dimasukkan ke dalam mulut perempuan itu. Akan tetapi endang berata jaya bertahan diri. Hidungnya telah menghirup bau yang tidak enak dari butir pil itu. Namun bagaimanapun pula kaki tangannya tak bisa digerakan. Sebentar lagi obat beracun itu akan segera masuk ke dalam mulutnya. Karena sudah tidak berdaya lagi, ia hanya pasrah kepada Tuhan. Untung pada detik berbahaya itu, jaka pekek telah melompat bangun. Tangannya bergerak dan memukul dengan ilmu trisula, sebelum Wesi Aji sempat berkelit. Buk punggungnya telah kena dihantam oleh jaka pekek sekuat tenaga. Wesi Aji memang tak pernah menyangka bahwa bocah itu bisa membuka jalan darahnya yang tertotok, dalam waktu singkat. Maka ia tidak curiga dan berjaga-jaga sebelumnya. Jaka pekek mendapatkan ilmu membuka jalan darah itu, bukan dari perguruan kemuning. Kepandayan itu hasil gemblengan kerti windu selama lima tahun. Masih untung bagi Wesi Aji, bahwa jaka pekek bocah, dan tenaga saktinya belum jadi. Maka walaupun pinggangnya kena pukulan secara tepat, ia tidak mendapatkan luka yang berarti. Meskipun demikian, Wesi Aji segera roboh tak berkutik lagi. Secepat kilat tangan jaka pekek menyambar kain penutup muka Wesi Aji. Tetapi begitu menyaksikan wajah orang itu, jaka pekek berseru tertahan, Ah! Bukan! Ya wajah itu bukan wajah laki-laki. Akan tetapi wajah perempuan setengah bayah yang ayu sekali. Siapa kau bentak bocah itu? Perempuan itu merasakan kesakitan. Maka ia tidak menjawab sepatah pun. Dengan tergesa ia membuka jalan darah endang berata jaya yang ditotok perempuan itu. Lalu katanya, Bibi, ancamlah dengan pedangmu. Biarlah orang ini tak berkutik. Aku-aku akan menemui Paman Wesi Aji. Bocah ini amat gugup. Ia menghuatirkan keselamatan Wesi Aji, dan ia menduga bahwa perempuan itu seorang kawannya nenek keratih. Paman. Paman teriak jaka pekek dari luar kamar. Akan tetapi ia tidak mendapat jawaban seperti biasanya. Dengan hati berdebar-debar ia cepat mendorong pintu kamar. Ia menjadi kaget ketika menyaksikan, kamar itu kosong. Keadaan itu membuat ia semak menggugup. Ia menduga bahwa Wesi Aji telah berhasil diculik oleh musuh. Hampir saja ia meninggalkan kamar itu. Mendadak ia mendengar suara orang menghela nafas dari bawah tempat tidur. Ia terkejut. Ia mengambil lampu dan menerangi bawah tempat tidur. Jaka pekek lega sekali ketika menyaksikan Wesi Aji di bawah tempat tidur. Hanya yang membuatnya ia heran, tabib itu kaki dan tangannya terikat, sedang mulutnya pun tersumbat dengan kain. Oh Paman. Marilah ku tolong. Jaka pekek cepat menyeret orang tua itu keluar dari kolong tempat tidur. Begitu dibebaskan oleh jaka pekek, tabib itu bertanya, mana perempuan tua itu? Jangan khawatir jaka pekek bangga. Ia telah dapat kurobohkan tak berkutik. Hush! Mati! Tidak bocah itu heran. Jangan putuskan dulu tambang yang mengikat kaki dan tanganku ini, Wesi Aji. Menjegah, ketika bocah itu akan memutuskannya dengan pisau. Lekaslah perempuan itu bawa kemari. Lekas! Jika terlambat, aduh, tak mungkin tertolong lagi. Jaka pekek tercengang. Kata-kata tabib itu menunjukkan kegugupannya, seperti menguaktirkan sesuatu. Namun demikian ia masih bertanya, mengapa Paman khawatir? Lekaslah bawa kemari perempuan itu. Lekas! Ah jangan! Begini! Lebih! Dulu berikanlah tiga butir obat dalam laci itu. Lekas! Jangan terlambat! Ah oh oh! Jangan terlambat! Kata-kata itu diucapkan dengan gugup, sedang paras mukanya menunjukkan kekhawatiran. Menyaksikan itu jaka pekek keheranan. Mengapa terhadap seorang musuh ia gugup dan ingin memberi pertolongan? Akan tetapi bagaimanapun pula ia tidak bisa membantah kemauan orang tua itu. Secepatnya ia mengambil tiga butir pil yang dimaksud. Kemudian ia berlarian ke gugup endang berata jaya. Cepatlah telan perintah jaka pekek sambil menyodorkan obat itu ke mulut perempuan itu. Pergi! Aku tak butuh pertolonganmu bentak perempuan itu sengit. Paman wasi aji yang menyuruh aku membawa obat ini untuk kau. Mengapa engkang galak kata jaka pekek kurang senang? Pergi! Pergi teriak perempuan itu. Jaka pekek menjadi bingung. Perempuan ini musuhnya, mengapa malah diberi obat? Akan tetapi sesaat kemudian terlintaslah dalam benaknya, bahwa kiranya, ketika perempuan itu menangkap dan menelikung wasi aji, agaknya perempuan itu terkena senjata beracun. Padahal wasi aji memerlukan keterangan dari perempuan ini tentang musuhnya. Maka perempuan ini tak boleh mati sebelum bisa dikorek keterangannya. Memperoleh pikiran demikian, ia cepat juga bertindak. Ia cepat menotok jalan darah perempuan itu. Kemudian tanpa bisa berdaya lagi, perempuan itu dipaksanya menelan tiga butir pil sekaligus. Karena mendengar suara ribut-ribut, maka pangastuti terjaga dari tidurnya. Lalu ia mengamati perempuan yang menggeletak itu dengan heran. Bibi, bantulah aku membawa perempuan ini kepada paman wasi aji ajak jaka pekek. Endang berata jaya mengangguk. Kemudian mereka bergotong royong menyeret perempuan itu menuju kamar wasi aji. Begitu masuk dalam kamar, wasi aji menyambut dengan pertanyaan, Sudah makan obat tadi? Sudah. Tetapi harus kupaksa, jaka pekek menerangkan. Paras wajah orang tua itu tampak gembira. Kemudian ia tidak mencegah ketika jaka pekek memutuskan tambang yang mengikat kaki dan tangannya. Begitu bebas, ia cepat menghampiri perempuan itu. Lalu ia memegang nadi. Hai serunya tertahan karena kaget. Mengapa engkau terluka? Siapakah yang melukai engkau? Perempuan itu mencibirkan mulutnya. Kemudian jawabnya mengejek, Tanyakanlah kepada muridmu sendiri. Wasi aji memutar tubuh. Sambil menatap jaka pekek, Tanyanya lantang, Kau yang sudah memukul? Benar sahut jaka pekek cepat. Dia mau, mau. Plok, plok tangan wasi aji telah menampar pipi jaka pekek keras. Sehingga ia berkunang-kunang dan pusing. Kurang ajar bentak endang berata jaya sambil menghunus pedangnya. Akan tetapi tanpa menghiraukan, Wasi aji telah menanyakan kepada perempuan itu, Dengan matanya yang lemah lembut, Bagaimanakah rasa dadamu? Tidak sesak lagi. Hem, jangan kuatur. Percayalah bahwa aku akan bisa menyembuhkannya. Menyaksikan sikap wasi aji terhadap perempuan itu yang begitu mesra, Endang berata jaya urung mencabut pedang. Sebagai wanita dewasa, Ia bisa mendengar secara jelas kata-kata wasi aji yang menunjukkan perasaan sayang. Membuat ia agak malu di samping heran bukan buatan. Wasi aji memang aneh tabiatnya. Akan tetapi kalau sekarang mesra-mesraan dengan musuh, Sungguh ajaib sekali. Sedang jaka pekek sambil mengusap pipinya yang bengkak, Dalam hatinya heran dan penasaran. Ia heran karena menyaksikan sikap tabiat itu yang ramah terhadap musuh, Dan ia penasaran telah berhasil menawan musuh malah diberi hadiah pukulan keras. Perempuan tawanan itu tak membuka mulut. Sedang sikapnya pun mencemohkan tabiat itu. Akan tetapi wasi aji seperti tidak peduli kepada siapapun. Ia tidak peduli kepada jaka pekek maupun kepada Endang berata jaya. Dengan sikapnya yang mesra, ia telah membebaskan jalan darah perempuan tersebut, Yang telah ditotok oleh jaka pekek. Sesudah itu ia memijik-mijiknya perlahan, Sambil memasukkan beberapa macam obat ke dalam mulut perempuan tersebut. Dan yang membuat jaka pekek dan Endang berata jaya terkejut sekali, Ketika wasi aji memondong perempuan tersebut, Kemudian dibaringkan di atas pembaringannya sendiri. Bukan hanya itu. Lebih hebat dan mengherankan lagi, Wasi aji menyelimuti tubuh perempuan itu dengan perlahan. Jaka pekek yang masih kecil, Bisanya hanya menggelengkan kepalanya tak mengerti. Dalam hatinya mencaci maki mengapa tabib yang biasanya galak itu Bisa bersikap lemah lembut kepada musuh yang membahayakan jiwanya sendiri. Akan tetapi Endang berata jaya seorang perempuan yang telah menjadi seorang ibu. Menyaksikan sikap wasi aji yang aneh terhadap musuh ini, Dalam hatinya cepat bisa menduga bahwa perempuan ini musuhnya, Tetapi juga perempuan yang dicintainya. Kalau di antara mereka tidak terjalin cinta kasih, Taklah mungkin terjadi demikian. Wasi aji tetap tidak peduli kepada jaka pekek maupun Endang berata jaya. Ia berdiri di samping tempat tidur itu, Seraya berkata halus, Sekarang, selain engkau terkena racun, Engkau pun mendapat luka. Tetapi engkau jangan khawatir. Aku pasti dapat menyembuhkannya dalam waktu singkat. Hanya sesudah hengkas miuh, Seyogianya tidak perlu bertanding kepandayan lagi. Berbahaya. Perempuan itu tertawa. Lalu jawabnya mengejek, Hei hei, apakah arti luka ini? Aku sendiri pun bisa menyembuhkannya sendiri. Hanya racun yang telah kutelan, Apakah engkau tahu? Huhuh, engkau tak mungkin bisa menyembuhkannya. Jika benar engkau bisa itu hebat sekali. Akan tetapi bagaimanapun pula tabib iblis tak. Mungkin bisa menandingi Dewi racun. Setelah berkata demikian, Perempuan itu tertawa merdu. Endang berata jaya merasa malu menyaksikan orang bermesraan di depan matanya. Akan tetapi untuk menyingkir, Ia tak enak hati. Maka yang bisa diperbuatnya hanyalah memutar tubuh dan memandang tempat lain. Semenjak 10 tahun yang lalu, Aku sudah mengatakan bahwa tabib iblis tak mungkin bisa dikalahkan oleh Dewi racun, Wesi Aji berkata dengan rasa bangga. Namun engkau masih juga tidak mau percaya. Ah, engkau memang selalu membawa kemauanmu sendiri dan selalu ingin menang. Dan engkau malah lebih gila lagi. Mengapa engkau meracuni dirimu sendiri? Apakah engkau memang sengaja mau membunuh diri? Jika aku memang mau membunuh diri, Engkau mau apa ejek perempuan itu diiring tertawanya? Jangan. Membunuh diri tidak baik. Dan lagi apakah sebabnya engkau membunuh diri? Siapakah yang membuat hatimu sakit? Perempuan itu hanya tertawa merdu. Ia tidak menjawab pertanyaan orang. Mengapa engkau tak mau menjawab tanya Wesi Aji beribah? Katakanlah. Mengapa engkau meracuni dirimu sendiri? Perempuan itu tertawa lagi. Kemudian sahutnya, Jika aku hanya meracuni orang lain, Engkau bisa berlagak bodoh. Hihihik tetapi sesudah aku meracuni diriku. Sendiri, engkau tentu akan menguras seluruh kepandayanmu. Ah, Wesi Aji berseru tertahan. Engkau memang keterlaluan. Perbuatanmu itu jangan engkau ulang lagi. Kemudian dengan tanpa perasaan malu, Wesi Aji telah mengusap-usap rambut perempuan itu dengan penuh kasih sayang. Lalu katanya perlahan, Ah hatiku. Memang khawatir. Tetapi sudahlah. Engkau jangan bicara banyak-banyak. Sekarang pejamkanlah matamu, dan mengasolah. Akan tetapi ingatlah. Engkau jangan merusak diri sendiri dengan mengerahkan tenaga saktimu. Jika engkau melakukan perbuatan itu berarti engkau telah bermain curang di dalam pertandingan ini. Perempuan itu tertawa. Jawabnya mengejek, Huh, aku tidak serendah dugaanmu. Kemudian perempuan itu menurut nasihat Wesi Aji. Ia mulai memejamkan matanya. Untuk beberapa saat lamanya kamar itu sepi. Wesi Aji berdiam diri seraya mengamati perempuan itu tak berkedip. Agaknya ia sedang mencari daya untuk melawan racun yang telah ditelan perempuan itu. Endang berata jaya mencuri pandang. Begit mengetahui perempuan itu sudah memejamkan matanya. Ia berani memutar tubuh dan mengamati Wesi Aji dengan perasaan yang sangat heran. Perempuan itu hampir saja memasukkan racun di dalam mulutnya. Sesungguhnya perempuan macam itu harus dibinasakan. Karena ganas dan kejam. Akan tetapi anehnya, Wesi Aji tampak amat sayang kepada perempuan itu sekalipun terang musuhnya. Mengingat itu ia menjadi bingung dan tak mengerti. Mendadak tabib Wesi Aji memutar tubuh. Kemudian tanpa malu-malu lagi membungkuk memberi hormat kepada jaka Pekik. Katanya, Pekik, maafkanlah kesalahanku. Dalam keadaan gugut dan bingung, aku telah menyakiti engkau. Jaka Pekik yang masih mendongkol atas perlakuan Wesi Aji bersungut-sungut, aku sampai bingung dan heran menyaksikan kelakuanmu, Paman. Bukti sudah ada. Dia menelikung engkau. Kemudian mau meracuni bibi. Tetapi mengapa engkau malah memugah aku? Padahal akulah yang sudah bisa menawan musuhmu itu. Mengapa engkau jadi linglung? Tiba-tiba Wesi Aji mengangkat tangan dan menampar pipinya sendiri dua kali. Sehingga pipi itu cepat pula menjadi merah dan bengkak. Setelah itu katanya, benar. Engkau memang penolongku. Sepantasnya aku tidak melakukan perbuatan itu, dan sepantasnya pula aku mengucapkan terima kasihku kepadamu. Tetapi mengapa engkau bisa berbuat begitu desak jaka Pekik yang belum puas? Kalau tidak takut, ia ingin sekali memukul kepala perempuan yang sekarang terbujur di atas pembaringan itu. Ya, karena aku gugup dan memikirkan keselamatan perempuan itu, mengapa engkau pikirkan desak jaka Pekik masih mendongkol? Karena dia-dia istriku. Isterimu jaka Pekik terbelalak. Endang berata jaya terkejut berbareng lega. Baru dimengertinya sekarang, mengapa tabib itu menunjukkan kasih sayangnya dan sikapnya yang mesra? Diam-diam ia merasa geli menyaksikan peristiwa yang lucu ini. Karena selama hidup baru sekarang inilah ia menyaksikan sikap suami istri yang gemar melakukan perbuatan gila-gilaan dalam usahanya ingin menang sendiri. Perempuan itu membanggakan dirinya sebagai seorang ahli racun, sedang Wesi Aji membanggakan diri sebagai seorang yang ahli dalam soal pengobatan. Setelah semua teka teki telah selesai, Wesi Aji segera mempersilahkan endang berata jaya dan jaka Pekik duduk. Sesaat kemudian katanya perlahan. Aku tahu bahwa kalian merasa heran akan terjadinya peristiwa ini. Baiklah sekarang akan aku ceritakan tanpa tedeng aling-aling lagi. Begini. Aku dan istriku ini sebenarnya saudara seperguruan. Sejak dulu aku lebih berbakat dan tertarik akan ilmu ketabiban, sedang dia lebih menekuni ilmu racun. Wesi Aji berhenti lalu mengamati jaka Pekik dan endang berata jaya bergantian. Sesaat kemudian terusnya, dia mempunyai pendapat bahwa tujuan mempelajari ilmu tata kelahi adalah untuk berkelahi dan membunuh. Sedang mempelajari ilmu racun pun terutama untuk melakukan pembunuhan. Maka menurut pendapat dia, mempelajari ilmu tata kelahi dan ilmu racun sejalan. Karena dua-duanya untuk membunuh orang lain. Maka itu menurut pendapat dia, mempelajari ilmu tata kelahi berbareng dengan ilmu racun, sama dengan kepandainya dua kali lipat. Orang tersebut akan menjadi seorang jago sulit tandingannya. Wesi Aji berhenti dan menelan ludahnya. Sesaat kemudian ia baru melanjutkan, sebaliknya menurut pendapat istriku itu, mempelajari ilmu ketabiban adalah bertentangan dengan ilmu kesaktian yang sudah ia dipelajari. Sebab kedudukan dari ilmu ketabiban untuk menolong kepada orang yang membutuhkan. Maka istriku memperolokannya aku, dianggapnya aku seorang tolol yang sok pintar. Namun sekalipun dia memperolokannya, aku tetap tekun mempelajari ilmu ketabiban, karena ilmu tersebut memang sudah bakatku. Wesi Aji tertawa. Kemudian melanjutkan, tetapi walaupun pendapat kami berbeda, namun hubungan kami tetap perat, dan cinta kasih pun tidak bisa dipisahkan dengan perbedaan pendapat itu. Karena kami telah saling cinta, maka kemudian guru yang menikahkan kami. Dan begitu kami menerjunkan diri ke dalam masyarakat, nama kami cepat dikenal orang. Istriku mendapat julukan Dewi Racun, sedang aku mendapatkan julukan Tabib Ajaib. Memang aku mengakui bahwa kepandainya dalam soal racun, istriku hebat sekali. Istriku malah sudah melebih kepandain guru sendiri ketika masih hidup. Akan tetapi ah, dasar aku seorang tolol dan dungu. Setiap kali istriku meracuni orang, maka mereka datang kepadaku, dan minta pertolongan. Tanpa pikir panjang lagi, aku segera menolong mereka. Karena aku merasa tidak tega kepada penderitaan orang-orang itu. Ketika itu, setiap kali aku dapat menolong dan menyembuhkan orang, hatiku menjadi puas dan bangga. Ternyata hidupku tidak percuma, dan aku bisa menolong orang lain. Tidak terpikir dalam menaku, bahwa apa yang aku perbuat itu, menyinggung perasaannya. Karena aku bangga bisa menyembuhkan orang, maka aku menjadi lupa, bahwa tindakanku itu menyinggung perasaannya. Berarti, secara tidak sadar, aku pun menganggap diriku lebih pandai daripada istriku. Baik endang berata jaya maupun jaka pekek mengjelenggelengkan kepalanya karena keheranan atas sikap suami istri yang aneh dan selalu berselisih jalan itu. Mungkin di dunia ini tiada pasangan lain seperti Wesi Aji dan istrinya. Satu pihak mencelakakan orang, sedang yang lain selalu memberi pertologan. Wesi Aji menghela nafas. Sesaat kemudian ia melanjutkan, akan tetapi bagaimanapun pula, istriku amat mencintai aku. Sebaliknya aku sendiri, tolol. Karena Aka membanggakan diri sebagai tabipulung, barangkali aku menyinggung perasaannya. Untung bahwa sebelum berakibat buruk, aku menyadari kesalahanku. Kemudian aku merubah kebiasaanku. Aku selalu menolak dengan segala macam alasan, apabila aku tahu bahwa si penderita itu merupakan korban racun istriku. Karena aku jarang lagi mau menolong orang, maka kemudian orang memberi julukan aku tabip iblis. Karena menegakkan orang yang menderita, dan tidak mau menolong kepada sesama hidupnya. Yang bisa berbuat demikian hanyalah iblis saja, maka julukan itu amat tepat bagi diriku. Tetapi ah! Wesi Aji berhenti dan menghela nafas lagi. Sesaat kemudian ia baru melanjutkannya, tetapi ah! Belum lama aku bisa rukun dengan istriku menyusulah sesuatu peristiwa yang tidak saya duga-duga. Kehormatan adikku telah dicemarkan oleh waraha dari perguruan sumbing. Bukan hanya itu. Tetapi adikku dibunuhnya pula. Akan tetapi pada saat akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, ternyata adikku masih juga mencintai bangsat itu. Adikku berpesan, bahwa aku harus memberikan pertolongannya pada saat bangsat itu dalam bahaya. Karena aku terharu dan tak sampai hati kepada adikku yang akan mati itu, aku mengiakan. Selakanya, terjadilah suatu peristiwa yang tidak terduga-duga. Ternyata di luar tauku, istriku telah meracuni waraha. Dan setelah terkena racun, waraha minta pertolongan kepadaku. Ah! Otaku menjadi pusing sendiri. Karena telah berjanji kepada adikku yang telah tiada, makaku tolonglah waraha dan sembuh. Tetapi apakah yang terjadi kemudian? Wesi aja menghela nafas lagi. Namun ia segera meneruskan ceritanya, akan tetapi istriku tidak lagi mau ribut-ribut. Ia hanya berkata setengah menentang. Bagus! Kepandayanmu benar-benar makin maju dan hebat. Akan tetapi Dewi Racun tak akan sudi tunduk. Maka sekarang marilah kita mencoba dan berlomba. Tabib Iblis ataukah Dewi Racun yang lebih unggul dalam perlombaan mengadu kepandayan selanjutnya. Ah! Watak istriku memang benar-benar keras. Walaupun aku sudah minta maaf, namun ia tidak mau memaafkannya. Malah kemudian istriku pergi meninggalkan aku, tanpa aku ketahui lagi di manakah ia bertempat tinggal. Ternyata di tempat persembunyiannya itu ia selalu menekuni kemajuan ilmunya. Dan ia selalu meracun orang, kemudian orang yang menderita itu disuruhnya datang kepadaku untuk meminta pertolongan. Setiap aku memeriksa keadaan si penderita, aku selalu mengetahui kemajuan istriku yang makin menjadi pesat, sehingga penderita itu akan segera mati tanpa pertolongan tabib pandai. Akan tetapi aku sudah kapok dan tidak ingin membangkitkan kemarahan istriku. Maka semua permintaan itu tidak seorangpun yang aku gubris. Ah namun, dasar nasibku yang celaka. Bukannya istriku merada kemarahannya, sebaliknya malah menjadi-jadi. Ia menuduh bahwa aku merendahkan kepandainya. Sehingga harapanku untuk bisa hidup rukun dengan istriku, berantakan lagi. Selama meninggalkan aku, ia banyak meracuni sesama manusia. Dan tidak kapok pula ia mengirimkan penderita itu kepadaku. Namun aku sendiri yang menjadi kapok. Aku tak mau memberi pertolongan. Tetapi ah Tuhan masih menolong aku. Buktinya sekarang istriku telah mau datang kembali. Walaupun sesungguhnya kedatangannya membawa gara-gara dan hampir menimbulkan kesalahpahaman. Mendengar cerita dan kisah suami istri yang aneh itu, timbulah keinginan endang berata jaya untuk bertanya. Akan tetapi sebelum pertanyaannya keluar, telah didahului oleh Hwasi Aji. Katanya, tetapi, kisahku belum selesai. Sekarang akan ku ceritakan peristiwa yang terjadi pada kurang lebih tujuh tahun yang lalu. Ketika itu datanglah suami istri kemari, karena menderita keracunan amat hebat. Mereka menerangkan bahwa tempat tinggalnya di Pulau Sempuh. Suami istri itu sesungguhnya serasang suami yang digdanya sakti. Meskipun demikian, aku tidak berani gegabah menolongnya. Karena aku takut kalau mereka itu terkena racun istriku, sehingga akan membuat istriku semakin marah kepadaku. Perempuan itu sesungguhnya menerangkan juga bahwa racun yang dideritanya itu bukanlah perbuatan istriku. Namun aku tidak percaya. Dan aku tetap menolaknya, walaupun mereka menangis-nangis minta pertolongan. Karena aku tetap teguh tak mau menolong, pada akhirnya suami istri itu pergi. Beberapa hari yang lalu, ketika Sarkara datang kemari, ia melaporkan bahwa seorang musuh akan datang menuntut balas. Aku menduga bahwa musuh yang dimaksud itu bukan lain penghuni Pulau Sempu yang dulu pernah kutolak ketika minta pertolongan. Sebenarnya timbul kegelisahanku, mendengar laporan itu. Tetapi kejadian lain segera menyusul. Ketika Sarkara pergi, mendadak istriku pulang. Istriku menerangkan, bahwa pulangnya itu perlu memberitahukan bahwa penghuni Pulau Sempu tersebut akan menuntut balas. Untuk menghadapi hal-hal yang tidak aku inginkan, maka aku lalu menurut nasihat istriku, agar aku pura-pura sakit cacar, dan melarang setiap orang masuk dalam kamarku. Sehingga tidak seorang pun tahu, bahwa dalam kamarku terdapat penghuni baru, ialah istriku. Hampir saja Endang Brata Jaya tertawa mendengar pengakuan Wesi Aji yang terlalu jujur itu. Untung bahwa Jaka Pekik masih bocah belum dewasa, sehingga bocah ini tidak berpikir begitu jauh. Demikianlah, karena aku sudah menduga musuh itu akan datang, maka kami bersiasat mengeram diri di dalam kamar. Soalnya kami tahu akan wataknya yang aneh dan tinggi hati. Jika ia ingin membunuh orang, serangannya hanya dibatasi sampai tiga kali saja. Kalau lawan bisa menghindarkan tiga kali serangannya itu, ia tentu pergi sendiri tanpa rewel-rewel lagi. Dan mengingat akan hal itu, kami masih merasa yakin, kalau hanya diserang tiga kali oleh perempuan itu, kiranya masih bisa menyelamatkan diri. Siapakah nama orang itu? Paman tanya Jaka Pekik tiba-tiba. Namanya, Ratih. Hai Seru Endang Brata Jaya dan Jaka Pekik hampir berbareng. Ya, itulah sebabnya walaupun orang-orang merata-perata, aku tidak mau menolongnya. Karena dengan pertandaan tusuk kundai berwarna kuning itu, aku tahu bahwa Ratih itulah yang sudah mengirimkan orang-orang itu kemari. Namun di luar semua persoalan itu, sesungguhnya hati kecilku selalu berontak untuk melawan pengaruh racun Ratih itu. Ya, orang macam aku ini setiap berhadapan dengan sesuatu penyakit yang sukar, belum merasa puas sebelum berhasil menundukan. Makin sulit, makin tekunlah usahaku melawannya. Secara kebetulan Jaka Pekik yang iba kepada mereka, telah memberi pertolongan dengan bantuanku. Kemudian setelah menyaksikan hasil yang diperoleh Jaka Pekik bisa menolong, istriku menjadi tidak senang. Maka setiap malam secara diam-diam ia menaruhkan racun. Itulah sebabnya maka derita mereka itu kian hari bukannya ringan, tetapi malah lebih hebat. Dalam tindakannya ini, sesungguhnya istriku masih ingin untuk bertanding kepandayan dengan aku. Yang dijadikan kelinci percobaan, semua pasien Pekik sungguh berbahaya. Tanda petik. Walaupun soal peracunan yang dilakukan oleh istri Wasi Aji itu telah diketahui, namun Jaka Pekik masih bergidik juga. Soalnya apabila tak mengetahui perbuatannya, tentu bibinya akan turut menjadi korban. Mengingat itu protesnya, tetapi perbuatan paman dan bibi itu, agak ketertaluan. Wasi Aji tidak marah. Karena kata-kata bocah itu memang tidak salah. Oleh sebab itu jawabnya kemudian, engkau benar. Tetapi untuk menguji kepandayan memang manusialah yang tepat untuk kelinci percobaan. Hm. Wasi Aji berpaling dan memandang istrinya yang sudah tidur. Kemudian katanya, dari sekian penderita, hanyalah anak berata jaya yang kesehatannya semakin maju. Keadaan itu membuat istriku curiga. Dan kemudian diketahui lah bahwa semua itu gara-gara Pekik. Istriku penasaran. Maka timbulah niatnya, untuk membinasakan Pekik. Karena Pekik membuat hatinya penasaran. Jaka Pekik dan endang berata jaya terkejut. Pengakuan itu sungguh-sungguh di luar dugaan. Membuat dua orang ini mengamati tabib itu tak berkedip. Aku seorang yang amat mencintai istriku, sambung Wasi Aji. Maka aku tidak berusaha mencegah perbuatan istriku itu, dan tidak akan campur tangan. Tiba-tiba terjadilah sesuatu di luar dugaan. Malam-malam Pekik datang kepadaku, dan menganjurkan agar aku secepatnya menyingkir untuk menyelamatkan diri dari gangguan ratih. Mendengar anjuran bocah itu, tiba-tiba saja aku terharu. Ternyatalah bahwa Pekik selalu setia dan menunjukkan kasih sayangnya kepadaku. Untuk itu apakah aku bisa membiarkan jiwa Pekik terancam istriku? Maka kemudian dengan kata-kata Sandi aku menganjurkan kepada Jaka Pekik secepatnya pergi. Maksudku agar istriku gagal membunuh Pekik yang baik hati ini. Selakanya istriku juga bukan tolol. Dan ternyata ia dapat memecahkan arti kata-kata Sandi itu dalam waktu singkat. Maka secepat kilat aku diringkusnya, diikat kaki dan tanganku, sedang mulutku pun disumbat pula. Kemudian ia mengambil beberapa macam racun, dan cepat ditelannya. Katanya, Kakang, kita telah 20 tahun sebagai suami istri. Makin lama cintaku kepadamu bukannya luntur. Tetapi semakin mendalam. Sayang sekali selama ini engkau selalu menghina aku. Setiap orang yang sudah aku racun, ternyata selalu engkau tolong. Baik, aku ingin melihat bukti kepandayanmu. Sekarang aku sendirilah yang menelan racun. Apabila engkau benar-benar bisa menolong jiwaku, maka aku bersedia taklu kepadamu. Wesi aja menghentikan penuturannya dan menghela nafas panjang. Ia mengamati wajah istrinya penuh rasa sayang. Baik endang berata jaya maupun jaka pekek mengjelenggelengkan kepalanya saking heran sekali. Mereka mengamati perempuan yang berbaring itu pula, dengan hati yang sungguh-sungguh heran. Mengapa dalam usahanya ingin menang sampai menelan racun sendiri? Sampai hati membahayakan jiwanya sendiri. Sungguh suatu perlombaan yang aneh, dan tak mungkin terjadi di tempat lain. Demikianlah, Wesi Aji berkata sesudah beberapa saat lamanya berdiam diri, apa yang sudah terjadi sebenarnya. Akan tetapi Wesi Aji membentak tiba-tiba, hai pekek. Engkau manusia yang tak pandai membalas budi. Aku menasihati engkau agar menyelamatkan diri, ternyata engkau malah menyebabkan istriku terluka. Huh, huh, manusia macam apakah engkau ini? Pada mulanya jaka pekek dan endang berata jaya terkejut mendengar bentakan Wesi Aji itu. Akan tetapi setelah menyaksikan wajah orang tua itu, mereka menjadi mendongkol setengah geli. Ternyatalah saking mencintai istri dan takut mendapat marah, Wesi Aji terpaksa harus takut dan tunduk kepada istrinya. Sebaliknya istrinya yang wataknya ingin selalu menang, selalu menekannya sedemikian rupa. Sehingga tampak sekali, Tabib ini takut apabila kehilangan istri yang amat dicintainya itu. Beberapa saat lamanya mereka tidak membuka mulut. Wesi Aji menggaruk-garuk kepalanya sendiri yang tidak gatal. Tabib ini sedang jude dan merasa serba salah. Sesaat kemudian katanya, cobalah engkau pikir. Apa yang harus aku lakukan menghadapi istriku sekarang ini? Kalau aku mengebati dan menyembuhkannya, akan berarti istriku kalah dalam perlombaan. Dan aku khawatir sekali kalau hal ini membuat istriku marah. Sebaliknya apabila aku gagal, ah berarti istriku tak tertolong lagi. Ah, jika begini ku harapkan ratih segera datang saja. Lebih cepat. Aku mati, sungguh lebih baik. Karena aku bingung dan tak sanggup menahan derita yang terus-menerus begini. Menyaksikan itu, Jaka Pekik mengerti akan kesulitan Tabib itu. Bocah ini segera memberikan isyaratnya, tanyanya kemudian, bibi telah menelan racun apa? Wesi Aji menatap istrinya, agaknya khawatir kalau isyarat bocah itu diketahui istrinya. Sesaat kemudian jawabnya, istriku memang seorang yang sangat cerdik. Aku ketinggalan jauh, sehingga aku tidak dapat menebak macam racun yang sudah ditelannya. Padahal sebelum aku bisa mengetahui racun yang sudah ditelan itu, tidak mungkin aku bisa mengobati dan menyelamatkannya. Pada saat Wesi Aji sedang bicara itu, bocah yang pintar ini telah menulis dengan jarinya di atas tanah. Bunyinya, beritahukanlah aku dengan tulisan, tentang racun yang telah ditelan bibi dan sambil menulis itu, Jaka Pekik berkata penuh nada khawatir. Ah, jika demikian, bibi tak bisa diobati. Ah lalu bagaimana paman? Jawab Wesi Aji, istriku sendiri pasti tahu caranya memunahkan racun itu. Akan tetapi aku percaya, bahwa dia tak mungkin sedia memberitahukan kepada aku. Sambil menjawab itu, jari tangan Wesi Aji telah menulis pula, menjawab pertanyaan Jaka Pekik. Bunyinya, racun yang telah ditelan itu, tiga macam daun beracun, ialah daun kecubung, daun ketelah beracun dan daun widara. Ditambah tiga macam bisa binatang, ialah bisa ular, laba-laba dan kalajengking. Jaka Pekik cepat menulis, pelanlah juga racun seperti itu. Sesudah engkau berbuat, aku segera menolongmu. Bagaimana paman, engkau bersedia menempuh jalan berbahaya ini atau tidak? Wesi Aji terkejut. Jalan itu benar-benar berbahaya. Akan tetapi jalan lain memang tidak ada. Untuk menutupi pembicaraan mereka dengan tulisan agar tidak diketahui perempuan itu, Jaka Pekik telah berkata, paman, engkau seorang tabib yang sudah hamat terkenal. Apakah engkau tak juga mengetahui racun yang sudah ditelan bibi? Karena sudah mempunyai pegangan, maka Wesi Aji cepat menjawab, aku tahu. Dia telah menelan racun Trimar Gapati. Racun yang berasal dari daun-daun. Mempunyai pengaruh dingin. Sedang bisa dari binatang-binatang itu mempunyai sifat yang panas. Karena memiliki sifat yang panas dan dingin itu, tidak gampang pengobatannya. Karena apabila aku menggunakan obat yang sifatnya panas, dengan maksud untuk melawan racun dingin, maka racun yang sifatnya panas akan mengamuk dan menjadi-jadi. Dan apabila aku menggunakan obat yang sifatnya dingin, maka sebaliknya racun yang dinginlah yang akan mengamuk. Celaka. Racun Trimar Gapati sangat berbahaya. Istriku tidak mungkin tertolong lagi. Kalau istriku sampai mati, aku pun tidak bisa hidup lagi. Wesi Aji menghela nafas. Sesudah berhenti sesaat, bentaknya, sudah, sudah. Cepatlah kalian keluar dari kamar ini. Aku akan mati bersama-sama istriku. Tetapi, tetapi Paman, bukankah bibi masih bisa Paman bujuk untuk memberitahukan obat pemunahnya kata Jaka Pekik. Wesi Aji kembali menghela nafas dalam. Kemudian jawabnya bernada putus asa, Huh, kalau dia bisa kubujuk, peristiwa semacam ini tak mungkin bisa terjadi. Engkau tahu, bahwa istriku berwatak keras. Sekali tidak, dia akan tetap tidak. Karena telah diperintahkan supaya meninggalkan kamar, Maka Endang Berata Jaya dan Jaka Pekik tidak mempunyai alasan lagi untuk tetap di dalam kamar. Maka mereka segera keluar dari kamar. Sesudah dua orang itu berlalu, Maka dengan sikapnya ia membuat istrinya tidak berdaya dengan menotok jalan darahnya, Pada punggung dan pinggangnya. Kemudian katanya dengan suaranya yang parau, Istriku, aku mengakui bahwa menghadapi racunmu yang hebat itu, Aku tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Mengingat bahwa tak lama lagi engkau akan meninggalkan aku, Sedang aku sendiri tidak bisa hidup tanpa engkau. Maka, marilah kita pulang bersama menghadap Tuhan. Sariaya berkata, Tabib itu telah mengambil beberapa bungkus racun dari dalam saku istrinya. Ia cepat memeriksanya, Dan setelah mendapatkan bungkusan yang dimaksudkan, Ia tersenyum sendiri. Perempuan itu terkejut sekali. Akan tetapi ia tidak bisa mencegah perbuatan suaminya. Yang bisa dilakukan oleh perempuan ini hanyalah berkata, Kakang, jangan. Engkau jangan ikut-ikut menelan racun Trimarga Pati. Wesi Aji tidak menggubrisnya. Ia cepat membuka bungkusan racun Trimarga Pati tersebut, Dan kemudian seluruh bubuk racun yang ada ditelan semuanya. Untuk mencegah agar bubuk racun itu tak mau masuk dalam perutnya, Ia cepat minum air dari kendi. Betapa terkejut perempuan itu, tak bisa dilukiskan. Mendadak saja paras wajahnya pucat. Katanya gugup, Kakang, kau gila. Gila. Mengapa racun itu engkau habiskan? Racun Trimarga Pati sebanyak itu bisa membunuh enam orang sekaligus. Wesi Aji tertawa dingin. Ia tidak menjawab kata-kata istrinya, Kemudian ia duduk bersandar pada dinding kamar dengan sikap seperti tidak terjadi apa-apa. Pada mulanya perut Wesi Aji memang tidak merasakan apa-apa. Akan tetapi beberapa menit kemudian, Tabib itu merasakan kesakitan luar biasa. Perutnya seperti disayat. Sayat oleh pisau, Di samping panas seperti dibakar. Merasakan itu, Wesi Aji cepat sadar bahwa rasa itu akibat racun yang sudah mulai bekerja. Maka sakitnya bukan main. Kakang teriak istrinya penuh rasa khawatir. Racun ku itu ada obat pemunahnya. Tanda petik. Wesi Aji pura-pura tidak mendengar. Akan tetapi memang ada sebabnya. Ia merasakan perutnya sakit luar biasa. Namun bagaimanapun rasa sakit pada perutnya, Ia tidak merintih dan tidak pula mendesis. Istrinya menjadi semakin gugup. Teriaknya, Kakang, Racun Trimar Gapati itu ada obat pemunahnya. Dengan menahan rasa sakit dalam perutnya, Jawab Wesi Aji, Aku tak percaya. Tanda petik. Lekas, Lekaslah minum air kelapa hijau. Istrinya berteriak penuh khawatir. Kemudian gunakanlah jarum emasmu untuk membuyarkan racun itu. Huhuhu apakah gunanya semua itu ejek Wesi Aji menahan rasa sakit. Istrinya tak kuasa lagi menahan kekhawatirannya. Maka ia menangis tersendat-sendat seraya berkata, Kakang, Sekalipun aku telah menelan racun itu. Tapi hanya sedikit. Sebaliknya, Kau, Kau telah menelan dalam jumlah yang banyak. Kakang, Kakang, Oh, Lekaslah tolong, Tolong jiwamu. Sendiri. Kalau, Kalau, Kalau terlambat, Tak tertolong lagi. Sambil menahan rasa sakit yang makin menghebat dalam perutnya, Jawab Wesi Aji, Santi, Istriku. Jika engkau tahu, Ah, Betapa besar cinta dan kasihku kepadamu. Akan tetapi celakanya, Oh, Tidak henti-hentinya engkau selalu mengajak bersaing dengan aku, Dalam usahamu untuk mencari kepuasan hatimu sendiri. Karena itu, Karena itu tidak ada, Artinya aku, Hidup lama lagi. Aduh, Aduh, Sakit. Ya, Sekarang Wesi Aji tidak kuasa lagi menahan rasa sakit dalam perutnya, Karena memang hebat sekali. Karena tak kuasa lagi menahan sakit, Maka ia sesambat, Sedang tubuhnya bergoyang-goyang. Sesaat kemudian, Tabib yang pintar mengobati itu, Telak roboh pingsan di atas tanah. Hampir tidak kuasa menahan hati jaka pekek dan endang berata jaya yang mengikuti seluruh peristiwa itu dari luar pintu. Karena bagaimanapun pula permainan ini merupakan permainan yang sungguh-sungguh berbahaya dan kalau salah sedikit, Wesi Aji bisa mati. Kakang. Kakang teriak Santi sambil menangis. Aku, ya akulah sebenarnya yang bersalah. Kau, tidak boleh mati. Kakang, aku insyaf akan kesalahanku. Sudahlah aku sekarang akan tunduk kepadamu. Huk-huk jika. Kau, huk-huk, mati, huk-huk, aku pun mau mati. Mendengar sesambat Santi itu, jaka pekek segera menerobos masuk kamar dalam usahanya untuk memberi pertolongan. Begitu di dalam, tanyanya gugup, Bibi bagaimanakah caranya menolong paman? Istrinya menjadi semakin gugup. Teriaknya, kakang racun terimar gapati itu ada obat. Pemunahnya. Menyaksikan munculnya bocah itu, Santi gembira sekali. Maka jawabnya agak gugup, lekas ambillah kelapa hijau muda. Minumkanlah secukupnya. Kemudian ambillah jarum emas dan tusuklah jalan darahnya. Tanda petik. Kata-kata Santi itu terputus dengan suara orang batuk-batuk, endang berata jaya yang mendengar pula terkejut dan cepat melompat masuk ke dalam kamar, sedang paras mukanya pucat seperti tak berdarah lagi. Begitu di dalam, katanya gugup, nenek keratih. Semua yang di dalam kamar bergidik. Mendadak muncullah seorang nenek berambut putih di ambang pintu kamar. Sedang sebelah tangannya tampak berpegangan pada pundak bocah perempuan yang ayu sekali. Nenek itu benar nenek keratih. Tetapi begitu menyaksikan wasi aji di atas tanah tak berkutik ia terkejut, karena pada permukaan kulit muka tabib itu mulai tampak sinar hitam, pertanda kerasnya racun yang telak masuk di dalam perutnya. Ada apa seru nenek keratih tertahan saking terkejut menyaksikan keadaan wasi aji. Sedang Santi yang amat menguatirkan keadaan suaminya seperti tidak mendengar kedatangan nenek keratih itu. Sesambatnya, Kakang, oh, Kakang. Mengapa engkau meracun dirimu sendiri? Jaka pekek dan endang berata jaya tidak berani bergerak dan membuka suara. Hadirnya nenek keratih ini tidak berbeda dengan kehadiran setan pencabut nyawa. Nenek keratih berdiri di tengah pintu dengan rasa heran. Mimpi pun tidak bahwa kedatangannya di tempat tabib ini, menyaksikan wasi aji payah dan hampir diranggut maut. Nenek keratih pun merupakan seorang sakti mandraguna, di samping seorang ahli dalam ilmu racun. Maka begitu menyaksikan paras muka wasi aji dan Santi ia cepat mengetahui, bahwa jiwa dua orang ini sulit ditolong lagi. Dan menyaksikan keadaan suami istri yang parah itu, dalam hatinya segera menduga bahwa suami istri ini sengaja menelan racun, karena takut akan hukuman yang akan ia jatuhkan kepada mereka. Memperoleh rugaan demikian dan menyaksikan keadaan suami istri yang parah itu, tiba-tiba saja sakit hatinya yang selama bertahun-tahun ini, menjadi hilang dari lubuk hatinya. Kemudian Nenek keratih menghela nafas dalam lalu pergi sambil menarik tangan bocah cilik itu. Di lain saat, suara batuk-batuk itu sudah terdengar dari jarak yang agak jauh. Jaka Pekik dan Endang berata jaya berpandangan. Mereka kagum menyaksikan kecepatan Nenek keratih bergerak. Sesudah Nenek keratih berlalu, Jaka Pekik cepat meraba dada wasi aji dengan hatinya yang amat tegang. Ia merasakan bahwa jantung tabib itu masih berdetak, akan tetapi lemah. Jaka Pekik gagup. Ia cepat-cepat memerintahkan kepada pembantu wasi aji untuk memetik kelapa hijau muda. Secepatnya kelapa muda itu dipecah dan diambil lairnya, lalu diminumkan kepada tabib itu. Sesudah ia selesai memberi minum air kelapa itu, secepatnya bocah itu mengambil jarum emas. Kemudian ia menusuk jalan darah wasi aji dengan hatinya yang tetap tegang. Baru sesudah ia melaksanakan tugasnya menolong wasi aji, ia segera beralih menolong istrinya. Kira-kira setengah jam kemudian wasi aji sudah mulai membuka matanya. Dan menyaksikan itu sulit dilukiskan betapa perasaan Santi. Ia menangis raya berkata perlahan, Anak, engkau penolong kami. Tanpa engkau tolong, niscaya aku dan kakang wasi aji tak tertolong lagi. Bibi, engkau tak usah memikirkan apa yang sudah aku lakukan, jaka pekik mencegah. Sekarang bersyukurlah kepada Tuhan, bahwa nenek keratih telah pergi tanpa mengganggu kalian. Aku percaya bahwa nenek itu menganggap, bahwa paman maupun bibi sudah mati keracunan. Akan tetapi aku masih tetap amat khawatir, kata Santi perlahan. Nenek iblis itu seorang yang pintar dan amat hati-hati. Walaupun malam ini dia telah pergi dan tidak mengganggu, dia tentu akan datang ke sini lagi, untuk menyelidiki keadaan yang sebenarnya. Mengingat bahaya yang akan datang setiap waktu itu, maka syogianya kami cepat meninggalkan tempat yang tidak aman ini. Santi berhenti. Ia mengamati bocah itu mencari kesan. Sesaat kemudian lanjutnya, anakku, pertolonganmu sungguh besar artinya bagi kami. Dan kami percaya tidak akan bisa membalas kebaikanmu. Namun, sekalipun demikian, aku masih ingin minta pertolonganmu pula. Buatkan kami dua makam, dengan tanda bahwa kuburan itu merupakan kuburan kami suami-isteri yang sial ini. Jaka mengangguk. Jawabnya mantap, baik. Aku akan membuatkan dua makam palsu. Malam itu setelah rasa badan suami-isteri itu mulai enak, mereka segera berkemas-kemas membawa barang-barang yang diperlukan. Setelah apa yang diperlukan selesai, suami-isteri itu segera meninggalkan tempat itu dengan diantar oleh Jaka Pekik sampai tempat yang cukup jauh. Ya, setelah dua tahun dalam rumah, sulit sekdi dilukiskan betapa perasaan Jaka Pekik dan Wesi Aji yang harus berpisah secara mendadak. Mereka berpelukan amat lama, dan dari meti mereka mengalirlah air mata. Sebagai kenang-kenangan, Wesi Aji telah memberikan sejilid buku tentang ketabiban seraya berkata, Pekik, ketahuilah bahwa buku ini amat penting artinya bagi dirimu. Karena di dalam buku ini, aku tulis bermacam-macam penyakit dan obatnya. Buku ini sekarang aku hadiahkan sebagai kenang-kenangan. Harap engkau bisa memergunakannya baik-baik. Jaka Pekik amat terharu hatinya mendapat hadiah buku kecil tetapi penting itu. Saking terharu ia mengucapkan kata-kata. Wesi Aji berkata lagi, Pekik, hanya aku merasa sayang dan sedih. Menyesal sekali bahwa racun di dalam badanmu masih juga belum bisa aku usir pergi. Harapanku hanyalah setelah engkau mempelajari buku kecil ini, engkau akan mendapat jalan untuk memunahkan racun itu. Engkau seorang pintar. Maka aku percaya hal itu akan terjadi. Pekik, tiada pertemuan yang diakhiri dengan perpisahan. Maka mudah-mudahan Tuhan memberi perlindungan kepada kita, dan kemudian hari kita masih bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan paman, sahut jaka Pekik terharu. Pekik, ujar Santi Seraya mengusap-usap kepalanya, engkau bukan saja sudah menyelamatkan jiwa kami. Akan tetapi engkau juga sudah berhasil merukunkan kami, sebagai suami istri yang bahagia. Sesungguhnya, hasratku untuk memberi pelajaran macam-macam racun kepadamu. Racun memang amat berbahaya bagi manusia. Akan tetapi semua itu tergantung akan penggunaannya. Maka apabila dipelajari akan mempunyai guna dan fa'odah pula. Hanya sayang Pekik, waktu tidak memungkinkan lagi. Maka maksudku itu tak bisa terwujud. Demikianlah, akhirnya mereka berpisahan. Keesokan harinya jaka Pekik melaksanakan pesan bibi Santi. Ia membuat makam palsu, yang kemudian diberi tanda tulisan, sebagai kuburan Tabib Puosi Aji dan istrinya. Jaka Pekik memang seorang cerdik. Maka walaupun kuburan itu hanya palsu, akan tetapi Pradongo, anggara de'a'a yang lain percaya, bahwa Tabib Puosi Aji dan istrinya sudah meninggal dunia. Karena sejak kedatangan mereka, Tabib itu sakit berat. Akan tetapi mereka masih sakit. Maka mereka mempercayakan kepada Tabib kecil jaka Pekik. Karena kesehatan mereka tidak dikacau lagi oleh Santi, maka dalam waktu 10 hari semuanya telah menjadi sembuh. Mereka semua merasa berhutang budi, dan mereka mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Jaka Pekik tidak pernah menyianyikan waktu. Sejak ia diberi buku itu, buku tersebut tidak pernah terpisah dan terus ditelaah isinya. Ia amat kegembira dan bangga sekali setelah mengetahui isi buku tersebut. Karena buku tersebut berisikan catatan macam-macam penyakit yang aneh. Hanya sayang, bahwa buku tersebut tiada keterangan tentang wisanaga yang amat ia harapkan. Sehingga ia tidak akan bisa mengusir racun dingin yang masih di dalam badannya. Dan hari itu, dengan hatinya yang sedih, ia melangkahkan kakinya perlahan-lahan. Kemudian tibalah ia pada makam palsu yang sudah dibuatnya. Sambil mengamati makam palsu itu, katanya seorang diri, Ah, setahun lagi aku bakal mati. Lalu siapakah yang bakal menguburkan mayatku? Karena amat sedih, air matanya segera berloncatan dari pelupuk matanya. Ia menangis sendiri, dan tidak seorang pun, yang menghibur. Mendadak ia mendengar suara orang batuk-batuk. Ia kaget dan memutarkan tubuhnya. Pandangannya segera tertumbuk kepada nenek keratih bersama seorang gadis cilik yang ayu sekali. Sambil mengamati jaka pekik, tanya nenek keratih, Anak, apamu tabib puasi aji itu? Dan mengapa engkau menangis di dekat makamnya? Aku, aku terkena racun wisanaga. Sahut jaka pekik agak gugup karena takut. Nenek keratih terkejut. Ia mengulurkan tangannya dan memegang nadinya. Lalu tanya nenek keratih dengan nadanya yang heran, Siapakah yang sudah memugul engkau? Jaka pekik menggelengkan kepalanya. Jawabnya, entahlah. Ketika itu orang tersebut menyamar sebagai prajurit Mataram. Karena racun itulah aku datang kemari, dengan maksud minta pertolongan tabib puasi aji. Tetapi, ternyata tabib itu tak sudi menolong aku, walaupun aku sudah berdiam di sini selama dua tahun, dan sekarang dia sudah meninggal. Sekarang, tiada seorang pun yang akan bisa mengobati racun dalam tubuhku. Mengingat nasibku itu, maka aku menangis. Jaka pekik memang mempunyai wajah tampan. Karena itu dalam hati nenek keratih merasa sayang, bahwa bocah ini akan segera mati. Tetapi karena ia tidak memiliki kepandayan mengobati bocah ini, maka yang bisa dilakukan hanyalah menghela nafas panjang. Lalu katanya perlahan, sayang, sayang. Kalau ucapan ini didengar oleh Jaka pekik pada dua tahun yang lalu, ia tentu menjadi ketakutan. Takut kalau mati. Akan tetapi setelah dua tahun berobat dan ditempuh dengan segala jalan tanpa mengenal derita racun itu tak juga hilang, maka bocah ini sekarang sudah tidak memikirkan soal hidup atau mati. Maka begitu mendengar perkataan nenek keratih, ia malah tertawa dingin. Jawabnya, mati dan hidup di luar kekuasaan manusia yang tahu akan hidup dan mati hanyalah Tuhan. Jika mengingat semua di tangan Tuhan, bukankah orang yang serakah, mengumbar angkara murka itu, bukannya seorang mabuk? Dan sebaliknya orang yang takut mati apakah bukan mimpi? Hem, aku sudah pasrah secara bulat atas kemauan Tuhan. Sekarang mati dan kapampun mati, tiada perbedaannya. Nenek keratih terkejut mendengar kata-kata bocah ini. Membuat untuk beberapa saat lamanya nenek ini tak bisa mengucapkan kata-katanya. Soalnya nenek ini segera teringat kepada suaminya yang sudah meninggal. Puluhan tahun mereka hidup berdampingan penuh rasa bahagia. Tetapi tiba-tiba pada suatu hari, suami yang amat dicintainya itu meninggal dunia. Bukankah manusia hidup ini hanya seperti pelancong yang akhirnya mesti pulang? Teringat itu, dalam hatinya segera timbul suatu pendapatnya, bahwa meninggalnya suami itu sudah keharusan manusia hidup. Pada saat itu gadis cilik yang berdiri di samping nenek keratih mengamati ratih dan jaka pekik bergantian. Ia merasa heran mengapakah sebabnya neneknya itu tampak keheranan setelah mendengar kata-kata bocah itu? Beberapa saat kemudian setelah nenek keratih menghela nafas, katanya perlahan, ya, soal mati dan hidup manusia seluruhnya di tangan Tuhan. Mati sudah merupakan keharusan. Dan kematian belum tentu merupakan sesuatu yang menakutkan. Tetapi mengapa pada umumnya manusia takut mati? Hmm. Menyaksikan sikap nenek keratih dan mendengar kata-katanya yang cukup ramah itu, membuat hati jaka pekik agak tenang. Padahal tadi ia amat khawatir sekali, apabila nenek ini menurunkan tangan jahatnya. Ketakutannya tadi adalah berdasar pengalaman 15 orang yang telah dilukainya, dan ketakutan wasi aji kepada nenek ini. Beberapa saat kemudian terdengar nenek keratih bertanya, Nak, siapakah ayah bundamu? Tanpa tedeng aling-aling lagi, secara ringkas jaka pekik menuturkan kisah hidupnya. Ia sudah lupa siapakah orang tuanya yang sebenarnya. Yang masih diingatnya secara jelas tinggal Wijaya dan Sita Resmi sebagai orang tua angkatnya. Oh, oh, engkau putra angkat Wijaya kata nenek keratih. Hem, aku bisa menduganya. Orang itu melukai engkau dalam usahanya memaksa engkau, agar sedia menerangkan tempat tinggal kerati windu sekarang. Bukankah begitu? Benar sahut jaka pekik. Orang itu telah menyiksa aku dengan berbagai kaira. Namun aku tetap membungkam. Tetapi apakah engkau tahu tempat tinggalnya kerati windu bujuk nenek keratih? Kerati windu ayah angkatku pula, jaka pekik menjawab jujur. Tetapi bagaimanapun pula, aku tidak akan sudi memberitahukan kepada siapapun. Tiba-tiba nenek keratih menyambar tangan jaka pekik dan memijitnya keras-keras. Jaka pekik berteriak kesakitan, sedang matanya menjadi berkunang-kunang. Pijitan itu dirasakannya sakit bukan buatan. Dan bukan hanya itu. Dari tangan nenek, ini mengalir semacam hawa yang dingia dan langsung menyerang dadanya. Tetapi sekalipun sama hebatnya, hawa dingin ini berlainan dengan racun wisanaga. Anak yang baik, bujuk nenek keratih kemudian. Beritahukanlah kepada aku, di mana kerati windu sekarang. Dan sesudah engkau memberitahukan tempat tinggal orang itu, aku akan segera menolongmu. Aku akan mengusir racun dari dalam tubuhmu, di samping aku pun akan mengangkat engkau sebagai murid. Sambil menahan sakit, jaka pekik menjawab dengan suara mantap, Ayah Wijaya dan Ibu Sita resmi telah mengorbankan nyawanya dalam usahanya melindungi. Sebagian halaman hilang. Guru pekik endang berata jaya tertahan. Lalu air matanya bercucuran. Biasanya, Anjani selalu sayang dan kasih kepada endang berata jaya. Dan walaupun berbuat kesalahan, biasanya gurunya selalu bisa memaafkan dan mengbelanya. Tetapi sekarang, mendengar kata-katanya itu jelas bahwa gurunya telah tidak sudi mengakui lagi sebagai muridnya. Maka hati endang berata jaya seperti disayat pisau cukur, ia amat sedih sekali. Aku tidak bermusuhan dengan perguruan tuban kata Nenek Kratih lagi. Aku sudah memukulnya satu kali. Maka aku beranggapan sudah cukup. Ia berpaling kepada Salindri, lalu katanya, Lindri, marilah kita pergi. Nenek Kratih cepat memutar tubuh bermaksud segera pergi. Menyaksikan sikap Nenek Kratih yang kurang menghargai gurunya itu, Subinam cepat naik darah dan menganggapnya kurang ajar. Maka dengan sekali lompat ia telah menghadangi Nenek Kratih sambil membentak kasar, kurang ajar. Mengapa engkau tidak bisa berbuat sopan dan menghormati guruku? Hayo, hormatilah dahulu guruku dengan membungkuk. Dalam mengucapkan kata-katanya yang garang itu, tangan kanan Subinam telah merabah hulu pedang. Tangan Nenek Kratih bergerak cepat seperti kilat, dan dengan menggunakan dua jarinya telah memijit sarung pedang Subinam. Katanya mengejek, engkau mau mengancam aku hanya dengan besi tua semacam itu. Ejekan itu membuat Subinam penasaran. Ia cepat menarik pedangnya. Akan tetapi betapa terkejutnya, karena pedang itu tidak dapat dihunus. Menyaksikan itu salin rita kuasa menahan ketawanya, ia ikut mencemoohkan. Titik dua huhuh besi tua mudah berkarat, masih dibanggakan. Subinam mencoba lagi untuk menghunus pedangnya. Akan tetapi ternyata pedangnya itu tetap melekat pada sarung pedangnya. Sama sekali tidak disadari. Bahwa oleh pengaruh pijitan Nenek Kratih, sarung pedang itu menjadi pecah dan menggencet badan pedang. Wajah Subinam merah padam saking penasaran dan amat malu. Untung gurunya segera memberi pertolongan. Dengan menggunakan tiga jarinya, Anjani telah berhasil menghunus pedang itu. Seraya berkata, pedang ini memang bukan pedang pusaka. Namun demikian tidak tepat kalau dikatakan besi tua. Huhuh. Ia mengamati Nenek Kratih dengan tajam. Kemudian lanjutnya, Ratih. Apakah sebabnya engkau keluyuran sampai kemari?